Pendekar Jembel Jilid 12. Sesudah mengasuh sebentar sambil menunggu Lemsing memakai bajunya kembali, lalu Biaw Syang berkata apakah kau mendengar apa yang dibicarakan ayah dengan kenalannya tadi? Tidak, ada berita apa tanya Lemsing, lantaran sedang memusatkan tenaga dalam buat menolak racun, maka Lemsing tidak mendengar apa-apa yang terjadi di luar. Baru saja Biaw Syang hendak menjelaskan, tiba-tiba Hang Teju Chiao masuk lagi dan berkata, aku akan memberitahukan Lekong Chiu bahwa kita tidak bisa menuju ke Yang Chiu. Sebab apa tanya Lemsing? Saudara angkatmu Shi Kim itu telah bertarung dengan Sui Pek Chiu dan kedua orang sama-sama terluka sedikit. Meski Kim Teok Liu mendapat bantuan Kepang, tapi pengaruh Liu Kapang terlalu besar, kabarnya Kepang sudah lari keluar Yang Chiu dan Kim Teok Liu sudah meninggalkan kota itu, maka ku pikir lebih baik ku antar kau ke Kim Leng saja di sana juga ada cabang Kepang. Pula di sana kau akan lebih mudah mencari kabar Kim Teok Liu, apakah kau setuju? Walaupun bohong tapi urayanya mendekati kenyataan, sebab Lemsing menyaksikan sendiri Kim Teok Liu terkurung di markas Liu Kapang, maka ia tidak sangsiakan keterangan Hang Teju Chiao itu, katanya banyak terima kasih atas pertolonganmu, Sampai sekarang aku masih belum tahu nama tuan penolong yang mulia, kuatir namanya pernah diceritakan oleh Kim Teok Liu, maka Teju Chiao sengaja mengaku suatu nama palsu, lalu berkata, silakan kau mengasuh baik-baik, aku bertanggung jawab mengantar kau ke Kim Leng. Anak Siang, marilah kita keluar, kau pun perlu membuat sedikit daharan bagi Lekong Chu. Kenapa kau mendusai dia ayah? Tanya Biao Siang dengan berbisik sesudah berada di luar kabin. Bukankah kau enggan menemui supek itu dan sekarang kan cocok dengan keinginanmu bila kita tidak bakal ke Yang Chiu ujar Teju Chiao dengan tertawa. Baiklah, aku takkan membongkar kebohongan ayah dan aku pun menurut begitu ke Kim Leng, tapi jangan sekali-kali ayah bermaksud mencelakai orang, kata Biao Siang. Budak bodoh, justru kesempatan ini akan kugunakan untuk mengambil hati Kim Teok Liu dengan perantaraan saudara angkatnya ini, mana bisa aku membuat celaka dia malah hujar Teju Chiao. Hang Biao Siang menjadi percaya, katanya dengan girang, Ayah, sungguh aku bersyukur jika engkau benar-benar bermaksud demikian. Tapi mengapa kau tadi tidak mengatakan namamu yang sebenarnya? Aku hanya khawatir dia curiga, nanti setelah dia semibuh tiada halangannya aku jelaskan padanya. Karena ucapan Seng Ayah rada masuk di akal, dengan perasaan lega Biao Siang pergi menanak nasi, Lai Leng Sing sendiri lantas bersemedi lagi. Selang agak lama semangatnya telah banyak pulih lagi, hanya saja badannya masih terasa lemah. Dekat maghrib, Hang Biao Siang telah menyiapkan sekadar daharan, mereka bertiga lantas bersantap bersama. Sesudah kinyang, Leng Sing coba melemaskan otot, katanya dengan tertawa, Pang loyacu kepandayanmu mengemudikan perahu boleh juga, besok rasanya aku sudah dapat membantu kau. Pang adalah si palsu yang dikatakan Hang Teje Uchiao tadi, ia menjadi was-was, katanya, jangan buru-buru, lebih baik kau mengasuh beberapa hari lagi. Akanku coba tenagaku, sudah pulih belum? Kata Leng Sing dengan tertawa sembari memegang hiantiat po kiam. Meski sudah kuat, tapi tampaknya rada dipaksakan, napasnya lantas memburu. Untuk menggunakan pedang ini rasanya belum kuat, tapi tenaga mengemudikan perahu agaknya sudah cukup, sambungnya lagi. Teje Uchiao menjadi gelisah, pikirnya, cepat benar sembuhnya bocah ini, dua hari lagi mungkin aku sukar melawannya. Jika aku bermaksud membunuhnya harus cepat-cepat kulaksanakan, tapi bagaimana baiknya sekarang, bunuh dia atau tidak? Kira bagaimana pula aku harus mengelabdoi budak siang? Waktu tidur, Biao Siang memberikan kamar kabin kepada Leng Sing, ia sendiri tidur di ruang depan bersama ayahnya. Tapi Hang Teje Uchiao tidak dapat pulas, yang dia pikirkan adalah berbuat atau tidak? Mana yang lebih menguntungkan, membunuh Leng Sing atau tidak? Teringat kepada hiantiat po kiam, ia pikir kalau Leng Sing sudah sembuh tentu akan dibawanya pergi. Kalau bocah itu ku bunuh, pedang pusaka ini pun tak bisa ku serahkan kembali kepada Supek Tu, sebab Supek Tu sendiri dalam keadaan kepepet. Tapi pedang itu dapat ku persembahkan kepada Seth Chong Koan. Sesudah menerima persembahanku tentu aku akan mendapat balas jasa, sedikitnya pangkatku semula akan dikembalikan. Jika aku sudah kembali di dalam barisan jago-jago pengawai tentu takkan takut lagi kepada Kim Tiok Liu. Begitulah napsu membunuh lantas berkobar dalam benak Hang Teje Uchiao, soalnya sekarang hanya kira bagaimana mengelabdobi anak perempuannya. Ia pikir kalau Leng Sing tetap dalam keadaan tak sadar tentu akan banyak kesempatan untuk turun tangan. Tiba-tiba ia mendapat suatu akal, cepat ia bangun, tapi baru saja duduk sudah terdengar seruan Biao Siang, kau belum tidur ayah. Oh, aku ingin minum, sahut Hang Teje Uchiao. Dalam batin ia tahu budak ini sedang mengawasi gerak-geriknya, tapi ia ingin tahu anak darah itu sanggup bertahan sampai kapan. Habis minum teh, segera ia kembali tidur lagi dan pura-pura mengeluarkan suara mendengkur. Karena bekerja keras pada siang harinya sesungguhnya Biao Siang memang sangat lelah, apalagi mendengar suara ngorok ayahnya, tanpa terasa ia pun terpulas tak lama kemudian T.J. Uchiao begirang, ia coba memanggil dua kali dan tidak mendapat jawaban. Segera ia merangkak bangun, diambilnya sesuatu, lalu menuju ke kamar kabin dengan jalan berjengkit-jengkit. Benda yang dia bawa adalah sebuah bumbung yang berisi kehbin gokohoan hunhyang, yaitu sejenis obat tidur berbentuk bubuk. Bila mana bubuk itu ditiupkan, orang yang mengisap baunya harus menunggu sampai subuh tiba, di. Waktu ayam sudah mulai berkokok barulah dapat siuman kembali. Hang T.J. Uchiao sendiri sudah minum obat penawar, lalu ia masukkan bumbung itu melalui celah-celah pintu, bubuk itu lantas ditiup ke dalam kamar. Ia pikir kalau Lemsing sudah tidak sadarkan diri, dengan mudah ia dapat menutup hiatu yang mematikan. Dengan demikian kematian Lel Lemsing itu takkan menimbulkan kecurigaan Biao Siang, tapi akan mengira kematiannya adalah karena kambuhnya racun jarum di dalam tubuhnya. Enak saja Hang T.J. Uchiao mengatur rencananya, tak terpikir olehnya bahwa Lel Lemsing adalah seorang ahli racun, walaupun selamanya ia sendiri tidak pernah menggunakan racun, maka obat bius yang ditiupkan Hang T.J. Uchiao ini baginya adalah seperti permainan anak kecil saja. Saat itu Lel Lemsing sedang dalam keadaan layap-layap hampir pulas, ketika mendadak mengendus bau harum, seketika pikirannya menjadi jernih kembali, laharan siapakah yang berani naik ke atas kapal untuk mengejar dia? Mimpi pun tak disangkanya bahwa yang berbuat itu adalah Hang T.J. Uchiao. Ia pura-pura diam saja seperti orang yang tak sadar, Hang T.J. Uchiao sangat girang karena setian lamanya tiada nampak sesuatu suara di dalam. Pelahan iahan ia lantas menggermet ke dalam, ketika menyentuh tubuh Lel Lemsing, baru saja ia mencari hiatu yang mematikan untuk ditutup sekonyong-konyong iganya seperti terasa kesemutan, bersuara saja tidak sempat ia sendiri lantas roboh terkulai. Ternyata sebelum dia sempat menutup Lel Lemsing sebaliknya ia malah sudah kena ditutup lebih dulu oleh Lemsing. Ilmu tutupan Lel Lemsing itu berasal dari Kim Siih, dalam keadaan tak bisa berkutik Hang T.J. Uchiao merasa badannya seperti ditusuk-tusuk oleh beribu-ibu jarum, sakitnya tidak kepalang, ingin berteriak tak bisa pula. Hektometer, bangsat dari mana, berani kau menggerayangi diriku Omele Lemsing sembari menyalakan pelita, lalu serunya, Panglo Yacu, kemarilah, aku dapat menangkap seorang pencuri. Hi, kenapa kau? Demikian ketika di bawah sinar pelita dilihatnya pencuri yang ditangkapnya ternyata adalah Panglo Yacu, keruan ia melenggong, tanyanya kemudian, Kau telah menolong aku, kenapa sekarang hendak mencelakai aku pula, Panglo Yacu? Hang T.J. Uchiao hanya mendelik saja dengan tenggorokan mengeluarkan suara ngorok, maksudnya ingin bicara, tapi sukar i membuka mulut. Lemsing baru ingat orang telah ditutupnya dan dengan sendirinya tak bisa bicara. Selagi Lemsing hendak membuka hiatu yang ditutupinya, tiba-tiba ada suara orang yang berseru khawatir, Ampun, Lekong Chu. Kiranya Hang Biao Siang juga telah terjaga bangun dan i segera ia memburu datang. Ketika mendadak melihat Lelemsing hendak berbuat sesuatu atas diri ayahnya, maka disangkanya ayahnya hendak dibunuh. Ia tidak tahu Lemsing bermaksud i membuka hiatu Hang T.J. Uchiao. Lemsing pikir ada baiknya jangan membuka dulu hiatu yang ditutupnya itu sebelum mendapat pengakuan yang jelas, melihat gerak-gerik orang tua itu masih harus diragukan apakah dia kawan atau lawan, segera ia mengurungkan maksudnya tadi dan berkata kepada Biao Siang, kedatangan nona Pang sangat kebetulan, aku memang ingin minta keterangan bagaimana persoalan ini. Dengan menahan air metu Biao Siang berkata, sungguh nemalukan apa yang diperbuat ayah ini. Aku tidak si Pang, tapi si Hong, ayah bernama Hang T.J. Uchiao dan aku Biao Siang, mungkin kau pernah mendengar nama kami. Lelemsing memang pernah mendengar cerita dari Kim Tio Kliu tentang urusan Chin Go Anko dengan Hang Biao Siang. Maka taulah dia duduknya perkara, katanya, oh, kiranya engkau ini nona Hong. Biarpun diketahuinya Hang T.J. Uchiao adalah bekas kaki tangan pihak kerajaan, tapi nona Hong ini adalah tunangan Chin Go Anko, apalagi si nona tadi telah menyelamatkan dirinya, mau tak mau Lelemsing harus mengampuni orang. Segera ia membuka hiat su Hang T.J. Uchiao yang ditutupnya tadi, katanya, Kim Tio Kliu pernah bercerita tentang dirimu, dia pernah mengampuni kau dengan harapan kau mau kembali ke jalan yang benar, siapa duga kau tetap tidak sadar. Coba katakan, mengapa kau hendak membuat susah padaku? Dengan wajah merah Hang T.J. Uchiao menjawab, Lekong T.J. Uchiao, bukan maksudku hendak membunuh kau, aku hanya bermaksud melemparkan kau ke daratan agar kau tidak mendapat susah dari pihak Liok Hapang. Maafkan perbuatanku yang ceroboh tadi karena ingin selamat sendiri. Tapi bagaimana sekarang, aku masih tetap berada di perahumu ini, kalau ada musuh menyusul tiba, apakah kau akan menyergap aku lagi? kata Lemsing. Hang T.J. Uchiao terus berlutut dan bersumpah, jika timbul maksud jahat, biarlah aku mati secara tidak wajar. Biao Siang tidak tega melihat sikap ayahnya yang memalukan itu, ia berpaling dan berkata, ayah, mudah-mudahan kau sudah benar-benar insyaf dan jangan berbuat jahat lagi, Kim Tai Hiap telah mengampuni kau. Untuk ketiga kalinya jika kau menemukan ksatria lain, mungkin sukar mendapat pengampunan lagi. Sudah tentu Lemsing tidak percaya sepenuhnya terhadap pribadi Hang T.J. Uchiao. Ia pikir tiga hari lagi kira-kira sudah bisa sampai di kota Kim Leng, asalkan waspada mungkin takkan terjadi apa-apa lagi. Begitulah mereka lantas berlayar terus ke hilir. Besok paginya Lemsing ikut membantu memegang kemudi, terhadap kejadian semalam tidak disinggung-singgung lagi. Sikap Hang T.J. Uchiao tampak menurut, hari itu berlalu dengan aman tenteram. Hari ketiga menjelang Lohor, ketika perahu mereka menyusuri sungai yang bertepikan jalan ramai, mendadak Hang T.J. Uchiao yang sedang memegang kemudi melihat seorang penunggang kuda berlalu di situ. Hang Biao Siang tidak menaruh perhatian, tapi sekilas T.J. Uchiao mengenali penunggang kuda itu adalah Bun Seng Tiong, putra Bun Turjeng. Dahulu pernah timbul maksud Hang T.J. Uchiao untuk menjodohkan puterinya kepada pemuda Sibun itu. T.J. Uchiao sangat girang, tapi pura-pura tidak terjadi apa-apa katanya Lai Kong Chu, tolong pegang kemudi sebentar. Tanpa curiga Lai Lemsing mendekatinya mendadak Hang T.J. Uchiao mendorong kemudi perahunya berbarang jerinya terus menutup ke pinggang Lai Lemsing. Belum lagi sempat Lemsing memegang kemudi, tahu-tahu orang menyerangnya iganya terasa kesemutan, Hiyan Tiat Pogiam direbut oleh Hang T.J. Uchiao, tapi Hiyan Tiat Pogiam yang hendak ditutup Hang T.J. Uchiao juga tidak berhasil. Setelah merebut Hiyan Tiat Pogiam, segera Hang T.J. Uchiao berteriak sekerasnya, Bun Siheng. Lekas kemari. Lekas. Bun Seng Tiong memang ditugaskan oleh supek untuk mencari jejak Lai Lemsing di sepanjang sungai. Ketika mendengar teriakan Hang T.J. Uchiao, segera ia memutar balik kudanya. Sekilas lantas dilihatnya Lai Lemsing dan Hang Biao siang berdiri di haluan perahu, keruan ia kegirangan, serunya cepat, Hang Loh Chiam Pua, lekas rapatkan perahu, agar aku dapat membantu kau. Dalam pada itu Lai Lemsing menjadi besar, dan peratnya. Sungguh kurang ajar, dasar manusia berhati binatang. Lekas. Kembalikan pedangku, kalau tidak jangan kau menyalahkan tindakanku. Jika mampu boleh coba ambil kembali sahut T.J. Uchiao dengan tertawa. Berbareng itu ia lantas melolos pedang wasiat itu, sekali putar ia lantas menahas lebih dulu ke arah Lai Lemsing. Cepat Lemsing mengangkat dayung perahu untuk menangkis, sudah tentu dayung tak bisa melawan Hiantiat Pohiam, erat, dayung terkurung sebagian. Baru saja Hang Biao siang menjerit khawatir, sekonyong-konyong Lai Lemsing mengambil tindakan kilat, tahu-tahu ia menerjang ke tengah lingkaran pedang lawan. Dayung yang tinggal sepotong itu digunakannya sebagai boan keampit untuk menutup. Terdengar jeritan Hang T.J. Uchiao mendadak Hiantiat Pohiam terlepas dari tangannya. Rupanya pergelangan tangannya tertutup oleh hujung dayung kutung Lai Lemsing. Sementara itu perahu mereka sudah menepi. Hiantiat Pohiam yang mencelak dari cekalan Hang T.J. Uchiao itu melayang ke daratan, kesempatan itu segera digunakan Bun Seng Tiong untuk menyambarnya. Di tengah gelap tertawa senang Bun Seng Tiong dengan cepat Hang T.J. Uchiao lantas melompat juga ke daratan. Diam-diam Lemsing merasa sayang, mestinya ia bermaksud merebut kembali pedangnya, tapi pada saat menentukan tadi tiba-tiba Biao Siang memburu maju. Tujuan Biao Siang hendak menolong Lemsing yang disangkanya sukar melawan ayahnya yang bersenjata, tak taunya perbuatan Biao Siang itu berbalik merintangi Lai Lemsing, pedang tidak berhasil dirampas kembali, bahkan Hang T.J. Uchiao sempat lari ke daratan. Tapi Lemsing tidak tinggal diam, seperti bayangan saja segera ia menyusul Hang T.J. Uchiao ke daratan. Dengan tertawa Bun Seng Tiong berkata kepada Hang T.J. Uchiao, Paman Hong, silakan kau membujuk dan mengajak pulang puterimu. Bocah sila ini boleh serahkan saja padaku. Sekali pedang pusaka sudah jatuh di tangan Bun Seng Tiong, Hang T.J. Uchiao sadar sukar lagi untuk memintanya kembali. Dalam pada itu Hang Biao Siang juga sudah melompat ke daratan, lah melepaskan pedangnya sendiri dan diberikan kepada Lemsing, Lekong Chu, pakailah pedangku begitulah ayah beranak itu menjadi berdiri di pihak yang berlawanan. Keruan Bun Seng Tiong menjadi cemburu dan murka, ejeknya, Nona Hong, apakah kau telah berganti pacar lagi? Apakah sudah lupa pada Bocah Si Chin? Keparat, dasar mulut anjing masakah tumbuh gading dan perat Biao Siang? Oh, tentunya kau membela pacarmu yang baru bukan? Apa boleh buat, terpaksa aku harus membereskan di akata Bun Seng Tiong sambil mendesak maju ke arah Lemsing. Menyadari musuh tangguh berada di depan mata, sedangkan diri sendiri masih lemah, segera Lemsing mencurahkan segenap perhatiannya. Ketika musuh sudah dekat, mendadak ia menggertak, lihat serangan. Kau cari mampus sahut Bun Seng Tiong sembari menangkis dengan hiantiat pohiam, menyusul ia lantas balas menahas. Tapi mendadak ia berteriak, awul berbareng terdengar suara, berat, bajunya robek terkena ujung pedang Lemsing. Bun Siheng jangan mengentengkan lawan, dia adalah saudara angkat Kim Tio Kliu Seru Hang Teje Uqiao. Hektometer, kalau saudara angkat Kim Tio Kliu lantas mau apa jengek Bun Seng Tiong? Seret-seret-seret, sekaligus ia menabas tiga kali secepat kilat. Karena pedang yang digunakan adalah pedang biasa, sudah tentu Lemsing tidak berani mengadu senjata. Namun dengan langkah ajaib Tian Lopo Hoat, ia dapat menggeser Kian kemari dengan leluasa, serangan berantai Bun Seng Tiong itu sedikit pun tidak berdaya, ujung bajunya saja tidak tersenggul. Hanya saja Lemsing baru sembuh dari keracunan, ditambah lagi dia baru bertempur dengan Hang Teje Uqiao di atas kapal, tenaganya sudah banyak berkurang, sebaliknya Bun Seng Tiong memakai Hyantiat Poh Hiam. Setelah tahun 1930-an jurus, Jidat Lemsing sudah mulai berkeringat. Dalam pada itu Hang Teje Uqiao coba mendekati Biao Siang dan membujuknya, anak Siang, kau jangan marah, apa yang ayah lakukan adalah demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, yang benar ayah hendak menjerumuskan anak perempuan sendiri, sabut Biao Siang. Sekarang aku tidak lagi memaksa kau pergi ke Yang Chiu untuk menemui Su Pek Tu, bukankah aku telah menuruti keinginanmu? Ada hal apa kebaikan bocah si Chi itu, jika kau ikut dia tentu akan sengsara selama hidup. Bun Si Heng ini juga sudah kau kenal, dia adalah putera tokoh ternama, jika kau mau. Ucapanmu hanya bikin kotor teling aku saja, aku tak mau mendengar, teriak Biao Siang sambil menutup kupinya. Sudahlah, anggap saja ayah tidak punya puterimu ini, anggaplah puterimu sudah mati. Hang Teje Ucao menjadi marah, dan beratnya, kurang ajar. Kau berani membangkang pada ayahmu. Sampai di sini tiba-tiba ada orang berkata di samping sana, wah, ramai benar. Ada orang berkelahi, ada lagi yang bertengkar, berhenti dulu, ayah, marilah menonton keramaian ini. Kiranya di situ tahu-tahu sudah ada dua orang ayah beranak. Si ayah berusia tahun 1950-an, berjubah biru longgar, tangan memegang sebuah huncwe, cangklong, panjang, potongan orang kampung tulen, sebaliknya puterinya yang baru berumur tahun 2020-an itu berwajah cantik dan berdandan secara sederhana, tapi cukup menarik. Mendengar ada orang membicarakan pertempuran mereka. Hang Teje Ucao menoleh, tapi menjadi terkejut sebab mengenali orang yang mirip kakek kampungan itu adalah pemimpin Ang Eng Hwe, Kong Sun Hang adanya. Ang Eng Hwe adalah suatu organisasi Kang Ou yang sama besarnya dengan Liu Hak Pang, bahkan Hang Teje Ucao mengetahui kepandaian Kong Sun Hang Sukar diukur, mesti tidak pernah menyaksikan sendiri, tapi semua orang Kang Ou mengatakan pasti lebih liai daripada supek itu. Hang Teje Ucao pikir nona itu tentu puteri Kong Sun Hang yang bernama Kong Sun Nian. Kabarnya sangat disayang oleh Seng Ayah, belum ada setahun nona itu mengembara di Kang Ou, tapi namanya sudah termasuhur karena dia suka campur urusan, banyak tokoh Kang Ou yang diceri padanya. Diam-diam Hang Teje Ucao mengeluh jika nona usilan itu sampai ikut campur, tentu urusan bisa runyam, mungkin sekalibun Seng Tiong juga akan kecundang. Benar juga, tiba-tiba terdengar Kong Sun Hang berkata, eh, perkelahian ini nampaknya menarik juga, anak Yan, kau tidak pernah melihat Tian San Kiam Hoat, sekali ini kau dapat menambah pengalaman. Bocah yang menjadi lawannya itu kurang dalam hal ilmu pedang, tapi Seng 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 Keng yang dilatihnya juga sudah lumayan. Kong Sun Hang pernah melihat Lai Lai M Sing ketika geger-gegar di kediaman Set Hoat Ting tempoh hari, tapi Boon Seng Tiong belum dikenalkan karena waktu Set Hoat Tiong berulang tahun pemuda itu tidak ikut hadir bersama ayahnya. Kong Sun Hang mengenali asal-usulnya, berdasarkan gaya ilmu silatnya. Ia pikir putra Boon Chul Cheng pasti juga bukan manusia baik-baik, tapi aku mana boleh bergebrak dengan seorang angkatan muda dengan care bagaimana aku harus membantu Lai Lai M Sing. Dalam pada itu Kong Sun Yan berkata, Tian San Kiam Hoat benar-benar sangat hebat, tapi tampaknya dia seperti tidak sanggup menandingi lawannya. Apakah sebabnya? Ini disebabkan karena dia baru saja semibuh dari sakit, ujar Kong Sun Hang. Selain itu juga karena lawannya memakai hyantiat pokiam yang bobotnya berpuluh kali lebih berat daripada pedang biasa, apakah kau tidak dapat melihatnya? Ucapan Kong Sun Hang membuat Seng Tiong terperanjat, katanya dalam hati, kakek kampungan ini ternyata seorang ahli ilmu silat, bukan saja dia dapat menilai ilmu silatku, bahkan mengetahui pedang yang kupakai adalah hyantiat pokiam. Lai M Sing juga terheran-heran, pikirnya Kong Sun Hang benar-benar luar biasa, hanya sekali pandang saja lantes mengetahui aku baru sembuh dari luka parah. Menurut cerita Kim Tio Kliu, katanya waktu mengacau di rumah Seth Ho Ting, ia telah banyak mendapat bantuan dari Kong Sun Hang. Cuma sekarang aku tidak boleh timbul pikiran akan mengandalkan tenaga bantuan orang lain. Dasar Bun Seng Tiong memang congkah, ia menjadi mendongkol karena ucapan Kong Sun Hang tadi menilai tinggi Lai M Sing dan menilai rendah dirinya. Segera ia mengeluarkan segenap kemahirannya, ia memutar hyantiat pokiam dan mendesak lebih kencang. Lai M Sing juga tidak mau kehilangan muka dihadapan Kong Sun Hang, segera ia pun mengerahkan semangat untuk bertempur mati-matian. Cuma sayang tenaganya mulai lemah, kalah pula pada dalam hal senjata sehingga berulang-ulang ia terdesak mundur oleh serangan Bun Seng Tiong yang gencar. Dalam pertarungan sengit itu, Bun Seng Tiong menggunakan satu jurus Lik Bi Ho Asan atau sekuat tenaga memotong Ho Asan. Pedangnya menabas miring dari samping, cepat Lai Lai M Sing berkelit kebalik sebatang pohon liu, maka terdengarlah suara gemuruh, pohon liu itu roboh tertabas kutung oleh Hai On Tiat Pokiam. Ya, benar-benar pedang masyiat yang jarang ada bandingannya, Puji Kong Sun Yan, mendadak ia melompat maju dan berseru, Hi, kau berikan saja pedang ini padaku. Mengapa harus ku berikan padamu sahut Bun Seng Tiong? Lawanmu masih lemah karena dia baru sembuh dari sakit, sehingga kau mendapat keuntungan dalam hal ini, ujar Kong Sun Yan. Juga kau memakai lagi Hiyan Tiat Pokiam, kira pertempuran ini kan menjadi tidak adil. Peduli apa kau ikut campur urusan orang dan perat Bun Seng Tiong dengan gusar. Dasarnya aku memang suka ikut campur urusan orang, tak peduli kau suka dan tidak, sahut Kong Sun Yan tertawa. Kau boleh berkelahi terus, tapi harus secara adil. Kau menang dengan mengandalkan pedang wasiat, aku merasa penasaran, sekarang aku memberi dua pilihan bagimu. Pertama, hendaklahkah serahkan pedangmu padaku, lalu pakailah pedangku yang biasa ini untuk bertempur, jika menang pedangmu akanku kembalikan, kalau kalah pedangmu harus diberikan kepada lawanmu sebagai ganti rugi. Aku hanya ingin menjadi wasit yang jujur dan adil, bukan bermaksud mengincar pedang wasiatmu ini. Siapa yang minta kau menjadi wasit Tomel Bun Seng Tiong dengan menjengkol? Lekas kau menyingkir, pedangku tidak punya mata, kalau keserempet jangan menyalahkan aku. Sembari bicara Bun Seng Tiong tidak pernah mengendurkan pedangnya, tapi Kong Sun Yan malah melangkah lebih dekat. Sekarang dia sudah berada di samping Lelemsing, katanya dengan mendengus, Hektometer, jadi yang pertama tidak dapat kau terima. Terpaksa silakan pilih jalan kedua saja, yakni kau berkelahi dengan aku, meskikah sudah lelah karena telah bertempur, tapi kau pakai pohyam, tetap masih cukup adilkan. Habis berkata, tanpa permisi lagi ia terus menyelingap ke tengah kedua orang yang sedang bertempur sehingga Lelemsing dipaksa menyingkir. Lelemsing tahu dia adalah putri Kong Sun Hong, rasanya tidak sampai dikalahkan Bun Seng Tiong, maka tanpa kuali Ria lantas membiarkan si Nona menggantikan dia. Sebaliknya Bun Seng Tiong menjadi kebat-kebit, ia berhenti dan berkata, boleh juga jika kau ingin bertempur dengan aku, tapi kalau kau kalah harus berjanji takkan mencari alasan lain lagi. Nah kau jangan kuati, tantang Kong Sun Nian pada Bun Seng Tiong. Sekarang boleh kau gunakan pedang, kau boleh menyerang lebih dulu, sementara itu Hang T.J. U. Chiao ngacir terbirit-birit menawat ekor. Apa barangkali kau takut ayahku akan membantu? Hektometer, rasanya kau pun tidak sesuai baginya, kata Kong Sun Nian pula. Ayah, coba katakan, biar bocah ini merasa lega. Hahaha, Kong Sun Hang tertawa. Selamanya aku tidak bergebrak dengan kau muda. Anak perempuanku yang ikut campur urusanmu ini, jika kau mampu boleh bunuh saja dia, sekali-kali aku tidak ambil pusing. Nah, kau jangan kuaur lagi, kata Kong Sun Nian pada Bun Seng Tiong. Sekarang boleh kau gunakan pedangmu, boleh kau menyerang lebih dulu. Bun Seng Tiong menjadi gusar, pikirnya, kakek kampungan ini tampaknya seperti seorang ahli silat. Hektometer, asalkan dia benar-benar tidak ikut campur, masakah aku mesti takut terhadap seorang budak kecil ini? Segera ia menerima tantangan Kong Sun Nian, katanya, baik, kau harus pegang janji. Silakan siapkan senjatamu. Kau boleh melancarkan seranganmu, buat apa banyak bicara sahut Kong Sun Nian. Saking murkanya, tanpa bicara lagi Bun Seng Tiong terus menusuk sambil menggertak. Ketika Kong Sun Nian mengegos, cepat pedangnya berputar ke atas untuk segera menabas lagi miring ke bawah. Jurus serangan ini disebut Wan Kiong Siapiau atau Pentang Busur Memanah Raja Wali, adalah ilmu pedang paling dibanggakan Bun Seng Tiong. Ia menyangka seorang budak cilik saja punya kepandayan apa, tabasannya seumpama tidak mengurungi sebelah bahunya juga paling sedikit akan membuatnya terluka. Siapa duga Kong Sun Nian hanya mengagus dengan enteng saja dan kembali tabasan Bun Seng Tiong mengenai tempat kosong. Hihi, tidak kena demikian Kong Sun Nian menggoda dengan tertawa. Sekarang menjadi giliranku untuk membalas seranganmu. Ketika tubuhnya berputar, tahu-tahu seutas ikat pinggang sudah dilepas, sekali sendai ikat pinggang yang lemas itu lantas menyambar kencang ke pinggang Bun Seng Tiong. Bun Seng Tiong membatin, pedangku mampu memotong besi seperti memotong daging, masakah takut pada sebuah ikat pinggang saja? Tidak tersangka ikat pinggang Kong Sun Nian itu selincah ular, tabasan Bun Seng Tiong tidak kena, sebaliknya ikat pinggang itu terus menekuk ke bawah, blok, dengan tepat dari Bun Seng Tiong keserempet hingga merah pedas. Hihi, sayang kau tidak membawa cermin sehingga tidak tahu mukamu sendiri sekarang telah berubah seperti muka badut goda Kong Sun Nian dengan tertawa. Kejut dan gemas pula Bun Seng Tiong, ia memutar hiantiat pokiam secepat kitiran. Dikeluarkan ilmu pedang Sam Chai Kiam Bo yang satu ihai. Sekarang ia sudah tahu betapa hebat kepandaian Kong Sun Nian, sehingga tidak berani memandang enteng lagi. Saking gusarnya timbul nafsu membunuhnya tanpa menghiraukan jiwa putri Kong Sun Hang yang disegani itu. Karena ilmu pedang Bun Seng Tiong yang hebat itu, seketika ikat pinggang Kong Sun Nian tidak mampu menembus lingkaran pedangnya. Tapi pedang Bun Seng Tiong juga tidak mampu menabas kutung ikat pinggang si nona sebab ikat pinggang adalah benda lemas, sambaran hiantiat pokiam yang membawa deru angin keras hu menggoncang pergi lebih dulu ikat pinggang si nona sebelum pedang menyentuhnya. Apalagi bobot hiantiat pokiam ada ratusan kali beratnya lama-lama Bun Seng Tiong menjadi kewalahan sendiri karena kehabisan tenaga, napasnya mulai terengah-engah seperti kerbau. Hang Teji Uqiao mengetahui Kong Sun Nian adalah putri Kong Sun Hang, ia pikir sekalipun Bun Tucheng dan Su Pek Tu datang sendiri juga jari terhadap situa ini, tampaknya Bun Seng Tiong sudah pasti akan menelan pil pahit. Pak I, lebih baik jangan kuharapkan lagi hiantiat pokiam ini, paling selamat tangkat langkah seribu saja. Setelah mengambil keputusan itu, segera Hang Teji Uqiao menyemplak ke atas kuda Bun Seng Tiong, terus dilarikan sambil berseru, Bun Siheng, silakan bertempur terus, maafkan aku berangkat lebih dulu. Dia buru-buru ingin menyelamatkan diri sampai-sampai anak perempuannya sendiri juga tak dihiraukan lagi, keruan Hang Biao Siang sangat mendongkol dan sedih, dengan pandangan hampa ia menyaksikan Seng Ayah membedal kudanya secepat terbang. Dengan suara pelahan Lelem Sing lantas berkata padanya Nona Hong, jangan khawatir, biarkan saja dia pergi. Kaburnya Hang Teji Uqiao itu membuat Bun Seng Tiong menjadi bingung pula yang tiap pokyam yang berat itu makin lama makin menjadi beban baginya. Sebaliknya ikat pinggang Kong Sun Yan menyambar semakin gesit seperti larian indah, jurus serangannya tambah lihai. Kepandayanmu terlalu rendah dan tidak cocok memakai pedang ini, jengek Kong Sun Yan. Lebih baik serahkan saja pedangmu padaku dan lekas enyah dari sini. Baru lenyap suaranya ikat pinggang merah itu melingkar mirip segumpal awan merah membungkus sinar perak, tahu-tahu ikat pinggang sutra itu sudah melilit batang pedang Bun Seng Tiong, tanpa ampun lagi hiantiat pokyam itu kena direbut. Cepat Bun Seng Tiong angkat kaki melarikan diri sembari berteriak, pedang itu adalah milik Supang Cu dari Liok Hapang, kau budak hina ini berani merampasnya coba beritahukan namamu. Karena kecundang dan melarikan diri secara mengenaskan, untuk melampiaskan rasa dongkolnya ia hendak menggunakan nama Supang Cu untuk menutupi kekalahannya ku. Dengan tertawa Kong Sun Hong lantas menjawab, Aku Kong Sun Hong, boleh kau katakan kepada Supang Cu bahwa pedang ini akulah yang mengambil. Jika dia tidak terima boleh suruh dia mencari aku. Bila dia tidak berani datang sendiri boleh sekalian ajak serta ayahmu. Baru sekarang Bun Seng Tiong mengetahui bahwa situa kampungan ini kiranya adalah ketua Ang Eng Hwe yang namanya menggetarkan Kang O, keruan ia ketakutan dan lari lebih cepat, mana dia berani bersuara lagi. Kong Sun Hong hanya bergelak tertawa saja dan tidak merintanginya. Kemudian Lai Leng Sing dan Hang Biao Siang mengaturkan terima kasih kepada Kong Sun Hong dan putrinya. Kong Sun Hong sangat senang, katanya, Anak Yan, inilah Lai Kong Cu yang pernah ku ceritakan tempoh hari, dia inilah yang mengacaukan pesta ulang tahun Set Ho Ting bersama Kim Tio Kliu. Banyak terima kasih atas bantuan Nona tadi, Leng Sing memberi hormat lagi. Kong Sun yang tertawa, Untung tidak gagal tugasku ini, benda ini ku serahkan kembali kepada pemiliknya, berbareng ia mengangsurkan hiantiat pokiam yang dirampasnya dari Bun Seng Tiong tadi. Senjata baik harus dipakai oleh orang yang cocok, pedang ini adalah hasil rampasan Nona, maka silakan ayah Nona Sudi menerimanya, kata Leng Sing. Kong Sun yang tersenyum, Sahutnya, selamanya ayah tidak memakai senjata, dia mengatakan akan mengambil pedang ini hanya bermaksud menggertak supek, tu saja memangnya kau sangka dia benar-benar menginginkan pedangmu ini. Ucapan Kong Sun yang ini membuat Lai Leng Sing tidak dapat menolak lagi, sebab kalau banyak omong pula akan berarti menghina Kong Sun Hong. Terpaksa Leng Sing menerima kembali hiantiat pokiam itu. Leng, mengapa kau bertempur di sini dengan Bun Seng Tiong tanya Kong Sun Hong? Ceritanya cukup panjang, tutur Leng Sing, lalu diceritakan pengalamannya sejak Tiang Ciu dan seterusnya. Oh, ku dengar kepang kedapatan dua tokoh muda, kiranya yang meributkan Liu Hak Pang adalah kau dan Kim Tiok Liu, kata Kong Sun Hong. Berita apa lagi yang didengar Kong Sun Lo Chiam Pua, tanya Leng Sing. Memang aku baru datang dari Yang Ciu dua hari yang lalu, kabarnya supek, tu tidak mau menerima tamu, maka aku pun malas mampir ke rumahnya, tutur Kong Sun Hong. Menurut cerita teman Li Yang Ciu, katanya kalau aku datang lebih pagi dua hari, tentu akan ikut menyaksikan keramaian itu. Pemanku itu bukan anggota sesuatu perkumpulan apa-apa disangkanya bentrokan biasa antara Kek Pang dan Liu Hak Pang, diketahui supek, Ciu mengalami sedikit kerugian, cuma duduknya perkara tidak begitu jelas. Cepat Leng Sing bertanya pula apakah Kim Tiok Liu diketahui masih berada di Yang Ciu atau tidak? Apakah Lo Chiam Pua mampir ke markas cabang Kek Pang? Cabang Kek Pang sudah dipindahkan, Aku menemui tempat kosong di sana sahut Kong Sun Hong. Jadi jelas kabar tentang Kim Tiok Liu juga tidak diperolehnya. Di sebelah sini Leng Sing sedang bicara dengan Kong Sun Hong, di sebelah sana Kong Sun Yan juga lagi asik berbicara di, dengan Hang Biao Siang. Dasar watak Kong Sun Yan memang baik dan suka terus terang, ia memegang tangan Biao Siang dan berkata Hang Cici, pertengkaran dengan ayahmu tadi telah ku dengar semua. Muka Biao Siang menjadi merah dan mengembeng air mata, untuk sesaat ia tidak sanggup bersuara. Hang Cici kau tidak perlu sedih, engkau mirip bunga terata yang timbul dari air lumpur, sesungguhnya aku sangat kagum dan tak nanti memandang hina padamu, kata Kong Sun Yan pula. Sementara ini engkau hendak menuju kemana Hang Cici. Aku sudah tidak punya rumah lagi, terpaksa menuju kemanapun jadilah, sahut Biao Siang. Jika kau tidak mencela, bagaimana kalau menemani aku saja? Biao Siang kegirangan, sahutnya cepat, Jika nona sudi menerimaku, itulah melebih permohonanku. Justru akulah yang khawatir akan menambah susah padamu. Ah, mana bisa jadi, ujar Kong Sun Yan. Aku belum ada setahun mengembara di luaran, pengalamanku sangat cetek, selanjurnya jika kita berada bersama masih diharapkan petunjuk darimu. Biao Siang merasa heran juga akan keterangan itu, padahal ayahnya adalah ketua Ang Eng Hwe yang termasuhur di dunia Kang O, mana bisa jadi dia berpengalaman cetek, tapi kera bicara Kong Sun Yan tampaknya sangat sungguh-sungguh, sedikit pun tidak nampak berpura-pura. Tiba-tiba Kong Sun Hang menegur putrinya, anak Yan, apakah kau masih ingat akan memenuhi janji pertemuanmu dengan Tiok Jing Wok A? Habis, mengapa ayah tidak mau menemani aku? Ya terpaksa aku mencari sendiri teman perjalanan ke sana, sahut Kong Sun Yan dengan manja. Kong Sun Hang tersenyum, ia menoleh dan berkata kepada Le Lemsing, Le Loute kau hendak pergi kemana sekarang? Aku bermaksud ke Sejiang, sahut Le Lemsing. Rupanya ia menduga supek, itu tentu akan mengantar adik perempuannya ke Sejiang untuk dipaksa kawin dengan SW Ebeng Hiong, iya. Yakin hal ini tentu sudah dipikirkan pula oleh Kim Tiok Liu, sebab itulah setiba di Sejiang tentu akan dapat bertemu kembali dengan saudara angkatnya itu. Baiklah, jika demikian kalian bertiga boleh menjadi teman perjalanan, ujar Kong Sun Hang dengan tertawa. Le Lemsing melengak. Oh, jadi nona Kong Sun juga bermaksud ke Sejiang. Ia menegas. Tempat tujuannya adalah Tai Liang San di utara Sejiang, sahut Kong Sun Hang. Tai Liang San adalah tempat pangkalan pasukan Tiok Siang Hu. Guru besar ilmu silap Tiok Siang Hu tentu sudah pernah kau dengar bukan? Ya, pernah ku dengar dari cerita Kim Tiok Liu, Le Lemsing mengangguk. Kabarnya Tiok Lo Chiampo ini dan Su Heng Tiok Liu, yaitu Kang Hei Tian, adalah teman baik, ilmu sikunya katanya tidak di bawah Kang Tai Hiap. Dan Tiok Siang Hu punya seorang anak perempuan, namanya Tiok Jing Ho A, tutur Kong Sun Hong. Tahun yang lalu aku dan anak perempuanku bertemu ke rumahnya, rupanya kedua anak perempuan itu satu sama lain sangat cocok seperti saudara sekandung. Ketika Tiok Siang Hu terjebak oleh pasukan kerajaan sehingga terpaksa meninggalkan kota Sejiang serta mundur ke Tai Liang San, lalu terputus kabar berita mereka. Anak perempuanku ada kuatir akan keadaan Tiok Jing Ho A. Syukur baru-baru ini diterima berita, katanya Jing Ho A akan menikah tahun depan, kawin dengan murid Kang Hei Tian yang bernama Li Kong Hei. Benar, Tiok Liu juga pernah mengatakan padaku bahwa dia punya murid keponakan bernama Li Kong Hei adalah keturunan pahlawan Li Bun Sing, kata Lem Sing dengan Girang. Jika murid keponakannya permulaan tahun depan akan kawin dengan puteri Tiok Siang Hu, pasti tidak akan hadir juga ke sana. Tapi sayang, aku tak bisa meninggalkan urusan Ang Eng Hwe, apalagi situasi akhir-akhir ini rada goncang, aku harus cepat pulang untuk memegang pimpinan sendiri, pesta pernikahan mereka terpaksa aku tak sempat hadir, kata Kong Sun Hong. Tapi anak perempuanku harus pergi ke sana, sekarang menjadi kebetulan karena kalian berdua dapat menemani dia ke sana. Li Laut Teh, dia adalah budak liar yang masih hijau, sepanjang jalanku harap bantuanmu suka mengawasi dia. Begitulah mereka lantas berpisah, Kong Sun Hong pulang ke tempatnya, Kong Sun Yan bersama Li Lem Sing dan Hong. Biao Siang menuju ke Sejiang. Luka di luar badan Li Lem Sing sudah sembuh, tapi luka di dalam hati yang belum sembuh, maka sepanjang jalan ia masih murung dan jarang bicara. Hang Biao Siang juga murung lantaran perpecahan dengan ayahnya. Hanya Kong Sun Yan yang bersifat riang, sepanjang jalan ia banyak bicara dan tertawa sehingga mengurangi kesepian mereka. Tidak sampai sebulan mereka sudah melintasi Provinsi Kang Soh, An Howi dan Holam, mereka sudah memasuki wilayah Provinsi Siam Sai. Sementara itu sudah menginjak bulan ke-9, sudah pertengahan musim merontok. Daerah Siam Sai lebih banyak jalan pegunungan, namun Li Lem Sing sudah menyiapkan dua buah tenda, bila sukar mendapatkan tempat pondokan, mereka lantas memasang tenda dan berkemah di tengah perjalanan. Baiknya mereka adalah dua perempuan dan seorang lelaki sehingga banyak mengurangi kekipukan. Suatu hari mereka sampai di bukit Cipbo Ania dan harus melintasi suatu lereng yang terjal. Tanpa terasa hari sudah dekat maghrib, Kong Sun Yan melihat di depan sana ada sebuah tanah rumput yang datar dengan bunga-bunga yang mekar semerbak, pepohonan menghijau permaik di sekelilingnya. Sungguh suatu tempat yang indah, meski hari belum gelap, tapi biarlah kita bermalam di sini saja, kata Kong Sun Yan. Selesai memasang tenda, Kong Sun Yan berkata, Hong Cici, kau yang menanap nasi, aku akan pergi mencari lauk pau. Leto aku, boleh kau temani Kong Sun Cici, ujar Biao Siang. Tidak perlu, berburu adalah permamanku, sahut Kong Sun Yan. Tapi dia pun tidak boleh menganggur, dia harus membantu kau membuat api, mengambil air dan sebagainya. Maha, dengan tugas-tugas ini sudah cukup membuatnya sibuk. Tiada jalan lain, terpaksa Lemsing tinggal bersama Hang Biao Siang. Rupanya Kong Sun Yan sengaja membiarkan Lemsing dan Biao Siang berkumpul lebih lama, meski dengan cepat ia berhasil memburu dua ekor kelinci, tapi dia sengaja menunda sampai hari sudah gelap barulah dia kembali. Sampai di dekat tanah lapang itu, tiba-tiba terdengar suara alunan seruling yang mengharukan. Kiranya Lemsing mempunyai kesukaan bermain musik, dia mempunyai kecapi antik sudah diberikan kepada Kim Tiok Liu, sebagai gantinya beberapa hari yang lalu dia memotong sebatang bambu dan dibuat sebuah seruling. Karena Kong Sun Yan yang ditunggu-tunggu masih belum nampak kembali, dalam isenya ia lantas membunyikan serulingnya itu. Sejak mengetahui hubungan Kim Tiok Liu dengan Su Ang Ing, meski Lemsing sudah mengambil keputusan akan memutuskan rasa cintanya kepada Ang Ing, tapi cinta dapat diputuskan, namun luka dalam hati sukar disembuhkan dalam waktu singkat. Maka tanpa terasa isi hatinya yang hampa itu disalurkan melalui suara serulingnya. Mendengar suara serulingnya yang memilukan itu, Kong Sun Yan yang biasanya paling periang menjadi ikut terharu, pikirnya, Leto Ako punya tekanan batin apa-apa, kalau tidak tentu dia takkan pendiam sepanjang jalan. Suara serulingnya ini benar-benar sangat merawan hati. Ai, buat apa Leto Ako mesti merana begini? Ia bersembunyi di balik pohon dan mendengarkan sekian lamanya, ketika pandangannya dialihkan kepada Hang Biao Siang, tampak nona itu duduk membelakangi Lemsing dan sedang mengusap air matu dengan sapu tangan. Tiba-tiba Kong Sun Yan merasa seperti paham sesuatu, ya, tentu mereka berdua sedang cekcok. Leto Ako menyangka Hang Cici tidak suka padanya, makanya berduka. Tapi apa sebabnya Hang Cici menangis? Apakah dia tidak suka kepada Leto Ako? Atau karena Leto Ako yang tidak memahami isi hatinya sehingga dia marah padanya? Begitulah Kong Sun Yan menganggap dirinya seperti orang yang mahatau, padahal ia tidak mengetahui bahwa tangisan Hang Biao Siang itu adalah karena terharu oleh suara seruling yang memilukan itu, sehingga teringat kepada Chin Go Anko. Kong Sun Yan berdehem dulu, lalu muncul dari tempat persembunyiannya, katanya dengan tertawa, Leto Ako, tiupan serulingmu ini kurang sedap didengar, coba lihat, kau membuat Hang Cici menangis. Gantilah dengan satu lagu yang enak didengar saja. Cepat Biao Siang mengusap lagi air matanya, katanya, ah, tidak, tiupan serulingnya justru sangat bagus. Mataku kelilipan, aku tidak menangis. Lai Lemsing menyimpan kembali serulingnya, katanya dengan tersenyum getir, aku tidak sanggup memainkan lagu yang enak didengar. Sudahlah, tidak mau meniup lagi juga tak apa, lekas bantu aku memanggang kelinci saja, katanya Kong Sun Yan. Selesai makan malam, Lemsing masuk dulu ke kemahnya untuk istirahat. Kong Sun Yan berkata kepada Hang Biao Siang, Hang Cici, tempat ini sungguh sangat indah, cahaya bulan begini terang pula. Marilah kita pergi memetik bunga, tentu kau belum mengantuk bukan? Baiklah, memangnya aku belum mengantuk, sahut Biao Siang. Sesudah agak jauh dari kemah mereka, tiba-tiba Kong Sun Yan bertanya, Hang Cici, menurut pandanganmu, bagaimana pribadi Laito Ako ini? Biao Siang menjadi salah sangka akan maksud Kong Sun Yan, diam-diam ia geli sendiri, eh kiranya anak darah ini sudah mulai ada main, segera ia menjawab, ya, Laito Ako serba pintar, sudah tentu tidak jelek. Kong Sun Yan mengikik tawa, katanya, baiklah, akhirnya kau bicara terus terang. Besok akanku beritahukan pada Laito Ako agar dia senang. Hang Biao Siang menjadi melengak malah, katanya, apa maksudmu ini? Ah, jangan pura-pura lagi, Hang Cici, kata Kong Sun Yan. Kalian berdua lagi pulikan, memangnya kau sangka aku tidak tahu. Ai, Hang Cici, jika kalian sudah suka sama suka, kenapa mesti berlagak pilon? Selama ini aku telah mengikuti sikap kalian, kuliat Laito Ako selalu masgul, tapi bila kau pernah gembira pula? Buat apa mesti begini? Baru sekarang Biao Siang tahu apa arti kata-kata Kong Sun Yan tadi, kiranya nona itu telah salah paham, ia menjadi geli, sahutnya dengan tertawa, kau mengikuti sikap kami, tapi dugaanmu salah sama sekali. Apa? Memangnya kau tidak suka pada Laito Ako? Pikir Biao Siang, memangnya Laito Ako belum punya pacar, kenapa aku tidak merangkap perjodohan mereka ini? Kong Sun Yan telah salah paham, pantasnya ku ceritakan isi hatiku padanya, maka dengan tertawa ia menjawab, kau bermaksud menjadi comblang bagiku bukan? Haha aku justru hendak menjadi comblang bagimu. Kong Sun Yan berbalik melengat, katanya pula, aku bicara sungguh-sungguh dengan kau, kenapa kau bergurau dengan aku? Aku pun bicara secara sungguh-sungguh, sahut Biao Siang. Bukankah kau pun setuju bahwa pribadi Laito Ako tidaklah jelek? Maka dari itu aku tidak perlu kau menjadi comblangku, sebaliknya aku perlu menjadi comblangmu. Kong Sun Yan menjadi tidak senang, katanya, apa artinya kata-katamu ini? Mana bisa aku merebut orang yang kau sukai? Kau salah sama sekali, ujar Biao Siang dengan tertawa. Apa? Jadi kau tidak suka padanya Kong Sun Yan? Menegas lagi. Aku menghormati Laito Ako, hormat tidak sama dengan suka-sama suka sebagaimana hubungan antara dua muda-mudi. Sekarang kau paham tidak? Tanya Biao Siang. Baru sekarang Kong Sun Yan tahu duduknya perkara, oh, kiranya kau sudah mempunyai pacar lain? Wajah Biao Siang menjadi merah, katanya dengan lirih, makanya kau bilang kau tidak perlu sibuk bagiku. Comblang yang kau maksudkan sudah lama ada orang yang melakukannya. Kenapa tidak kau katakan dulu-dulu, seru Kong Sun Yan Girang. Siapakah pacarmu? Chin Go Anko dari Butong Pei. Chin Go Anko? EHM, nama ini seperti pernah ku dengar. Chin Go Anko adalah tokoh muda Butong Pei maka Biao Siang tidak heran jika Kong Sun Yan pernah mendengar namanya sehingga dia tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya Kong Sun Yan menerocos tanya lagi. Biao Siang juga tidak menutupi lagi persoalannya, segera ia menceritakan perkenalannya dengan Go Anko dahulu. Oh, kiranya kau merasa kesal lantaran tidak mendapat kabar berita Go Anko jar Kong Sun Yan dengan tertawa. Sampai di sini tiba-tiba ia berseru, Aha, ingatlah aku. Kau ingat apa? Kenapa berteriak segala tanya Biao Siang heran? Bukankah ketua Butong Pei Lui Chin Teju mempunyai seorang murid si cintanya Kong Sun Yan? Betul. Tentu dia itu Chin Go Ako adanya. Dahulu waktu ayah mendengar urusan itu juga pernah menyebut nama Chin Go Anko, pantas aku seperti pernah mendengar namanya, hanya seketika aku tidak ingat saja. Hi, kau mengetahui di mana beradanya Go Anko? Urusan tentang apa lagi tanya Biao Siang cemas-cemas girang. Dalam waktu tiga hari, aku tanggung kau akan dapat berjumpa dengan Go Anko, sahut Kong Sun Yan. Hi, kenapa kau? Saking senangnya kau menjadi linglung. Hampir Biao Siang tidak percaya pada telinganya sendiri, selang sejenak baru tercetus dari mulutnya, sungguhkah? Sudah tentu sungguh, buat apa aku berdusta. Sementara ini bersabar dulu, dengar ceritaku ini. Di sebelah selatan Pokeh, di kaki bukit Chin Nia ada sebuah kampung yang disebut Cui In Ceng. Pemilik perkampungan itu Haing Leong namanya, cukup terkenal juga di dunia Kang Ou. Apa kau kenal dia? Aku jarang berkelana di Kang Ou, sesungguhnya pengalamanku sangat cetek sehingga tidak tahu menahu tentang Cui In Ceng segala. Menurut ceritamu ini, jangan-jangan Chin Go Anko sekarang berada di perkampungan itu? Benar. Mengapa dia bisa berada di sana? Di bukit Chin Nia sana ada segerombolan bandit, pemimpinnya bernama Lo Tai Kui yang bersenjatakan golok tebal. Dia bertiga saudara angkat semuanya punya kepandaian tinggi. In Leong mempunyai seorang anak perempuan bernama In Tiong, yang namanya juga pakaian seperti diriku. Cantik, cantik sekali, sambung Kong Sun Nian dengan Pei lahan-lahan. Haha, agaknya ada orang yang penujui dia. Biao Siang rada khawatir, tanyanya cepat, siapa yang penujui dia? Kong Sun Nian tertawa, katanya, kau jangan khawatir, pasti bukan Chin Kong Cumu itu, tapi adalah kepada bandit di atas bukit Chin Nia itu. Lo Tai Kui tidak kera, tiga hari kemudian dia mengirim sepucuk surat dan menyatakan akan memilih hari baik buat mengambil pengantin perempuan. Untuk menghadapi kemungkinan itu, terpaksa Cui In Cheng minta bala bantuan kepada kawan-kawan di berbagai tempat. Kebetulan waktu itu seorang Hiang Chu dari Angeng Hwe kami bernama Chiok Hian juga berada di kota Pokeh. Ketika mengetahui kesulitan In Cheng Chu itu, bersama seorang temannya di kota itu, mereka lantas pergi ke sana untuk membantu. Menurut cerita Chiok Hian, katanya waktu Lo Tai Kui bersama gerombolannya datang merebut pengantin perempuan telah terjadi pertempuran yang cukup sengit. Karena jumlah kawanan bandit itu lebih banyak, semula keadaan tidak menguntungkan pihak Cui In Cheng, untung pada saat gawat itu mendapat bantuan seorang ksataya muda. Dengan gagah berani pemuda itu menempur Lo Tai Kui sehingga terluka parah, tapi akhirnya kepala bandit itu pun terkena tusukan pedangnya hingga binasa. Biao Siang sudah dapat menduga beberapa bagian, cepat ia tanya, pemuda itu. Iyalah jantung hatimu Chi Go An Ko itu, sahut Kong Sun Yan. Ketua Butong Pei Lui Chin Tejeu adalah kawan Karipin Cheng Chu, meski dia tidak mendapat permintaan bantuan dari Im Leong, tapi demi mendengar kabar itu ia lantas mengutus murid kesayangannya untuk membantunya. Chi Ok Hian tidak mengenal Go An Ko, hanya waktu itu ia mendengar orang sama menyebut Chin Xiao Hia padanya. Sepulangnya di rumah, Chi Ok Hian melaporkan kejadian itu kepada ayah, ayahku bilang murid Butong Pei itu tentu Chin Go An Ko adanya. Hang Chi Chi, jarak Cui In Cheng itu hanya tiga hari perjalanan dari sini, bukankah dalam waktu itu pula kau akan dapat berjumpa dengan orang yang senantiasa kau kenangkan itu? Di samping Girang, terasa khawatir pula Biao Siang, cepat ia bertanya lagi, kau bilang Go An Ko terluka parah, bagaimanakah keadaannya? Janganlah khawatir, meski tidak keringan lukanya, tapi tidak membahayakan jiwanya. Di Cui In Cheng tidak kekurangan obat luka yang mustajab. Jadi sementara ini Go An Ko masih merawat lukanya di Cui In Cheng. Kapan terjadinya peristiwa itu? Kira-kira 5-6 bulan yang telah lalu. Menurut cerita Chi Ok Hian, keadaan Chin Go An Ko tidak berbahaya, hanya terlalu banyak mengeluarkan darah sehingga perlu dirawat cukup lama. Seriba kita di sana nanti mungkin keadaannya sudah sehat kembali, kau pasti akan dapat bertemu dengan dia. Ya, semoga dia sudah baik, kata Biao Siang dengan perasaan lega. Tiba-tiba dilihatnya Kong Sun Yan seperti sedang mengenangkan sesuatu, tanyanya pula, Encian, agaknya kau ingin bicara apa-apa kepada ku bukan? Oh, tidak apa-apa, ku pikir orang-orang Cui In Cheng tentu akan melayani Go An Ko dengan baik atas bantuannya, jawab Kong Sun Yan. Padahal Kong Sun Yan memang benar-benar sedang memikirkan suatu soal lain yang mungkin terjadi. Soalnya menurut desas-desus orang-orang Cui In Cheng yang didengar oleh Chi Ok Hian, katanya karena merasa berhutang budi, maka In Leong ada maksud menjodohkan anak perempuannya kepada Go An Ko. Sudah tentu Kong Sun Yan tidak dapat memberitahukan kabar ini kepada Biao Siang. Begitulah besok paginya Kong Sun Yan menyampaikan juga kepada Lam Sing tentang maksud mereka hendak menuju ke Cui In Cheng. Lam Sing ikut bergerang dan mengucapkan selamat kepada Hang Biao Siang karena dalam waktu singkat akan dapat bertemu dengan Seng kekasih. Keruan Muka Biao Siang menjadi merah, tapi di dalam head sangat senang. Petang hari kedua mereka sudah sampai di Leong Koan, Cui In Cheng terletak di kaki Bukit Chinnya. Dari Leong Koan sudah nampak jelas ereng Bukit Chinnya. Malam ini kita menginap di dalam kota saja, besok siang kita dapat tiba di Cui In Cheng, Kukira Nona Hang tak akan terburu-buru menempuh perjalanan malam bukan ujar Lam Sing. Muka Biao Siang menjadi merah, sahurnya, ah, Leto Ako suka bergurau saja, memang kita lebih baik tiba di sana pada siang hari. Leto Ako apakah kau memperhatikan sesuatu tiba-tiba Kong Sun Yan bertanya? Apakah kau maksudkan orang-orang yang kita lihat sepanjang jalan sahut Lam Sing? Sepanjang jalan memang banyak mereka temukan berlalu-lalangnya rombongan orang bersenjata sekali pandang saja dapat diketahui adalah orang-orang Kang Ou semua. Ya, jalanan ini adalah jalan pegunungan, pantasnya jarang dilalui orang. Entah mengapa terdapat sekian banyak orang Kang Ou yang lewat di sini? Apa barangkali di sekitar Chinnya sini ada perkumpulan apa-apa yang sedang mengadakan pertemuan kata Kong Sun Yan? Setiba di Cui In Ceng kita dapat bertanya pada In Ceng TJU, ujar Lam Sing. Bukan maksudku mencari perkara orang lain, aku cuma merasa heran, kata Kong Sun Yan. Tengah bicara, kembali ada dua penunggang kuda mendatangi lagi. Sesudah dekat, seorang di antaranya tiba-tiba berseru, Hi, bukankah ini Nona Kong Sun? Apakah kau masih kenal padaku, Nona Kong Sun? Begitu bicara, kedua penunggang kuda itu lantas melompat turun dan memberi hormat kepada Kong Sun Yan. Kong Sun Yan sendiri tertegun, katanya, kau ini Li Cecu dari Hem Majuan bukan? Ya, akulah Li Houdji adanya, sahut orang tadi. Dan ini adalah kawanku Tio Cocu, Tio Penghui dari Tio HOU kan. Kiranya Li Houdji pernah bertemu ke Angeng HWS sebagai penghormatan kepada Kong Sun Hang dan Kong Sun Yan yang menyuguhkan teh padanya. Eh, hendak kemanakah kalian ini? Tampaknya terburu-buru tanya Kong Sun Yan. Kami hendak menghadiri pesta pernikahan, besok harus sampai di Cui In Cheng, sahut Li Houdji. Kong Sun Yan terkejut. Pesta pernikahan siapa tanyanya? In Cheng Chu dari Cui In Cheng mengawinkan putrinya. Besok, tentu kau tahu In Cheng Chu bukan? Ciyok Hiang Chu kalian. Tempo hari juga pernah datang ke sana. Ya, pernah ku dengar ceritanya, katanya putri In Cheng Chu itu bernama In Tiong Yan bukan? Benar, besok adalah hari nikahnya, sahut Li Houdji. Siapakah menantu In Cheng Chu tanya Kong Sun Yan. Kabarnya seorang ksatria muda si cin, tutur Li Houdji. Jawaban ini seakan-akan bunyi halilintar di siang bolong, bukan saja wajah Hang Biao siang seketika pucat pasi, bahkan Kong Sun Yan juga menegak alis, tanpa pikir ia terus bertanya, cin siapa? Entah, aku hanya tahu dia si cin, namanya tidak tahu. Sahut Li Houdji yang seketika rada tercengang melihat perubahan muka Kong Sun Yan. Tio Peng Hui yang diperkenalkan itu rupanya lebih lugu, dia tidak tahu akan perubahan air muka Kong Sun Yan. Dia ikut berkata, kabarnya pemuda si cin itu pernah memberikan bantuan kepada Cui In Cheng dalam perlawanan terhadap kawanan bandit cin niya, konon kepala bandit Lo Tai Kui terbunuh oleh pemuda si cin itu. Nona Kong Sun hendak kemana sekarang? Apakah kalian tidak hadir juga dalam pesta pernikahan putri In Cheng Chu besok? Hektometer, tentu aku akan ke sana, tidak perlu kau mengajak, jawab Kong Sun Yan setengah menjengek. Keruan Tio Peng Hui merasa bingung karena mendapat jawaban yang kaku. Li Houdji tahu gelagat, cepat ia menyelah, baiklah, jika Nona Kong Sun ada urusan lain, biarlah kami berangkat lebih dulu, segera mereka mohon diri dan berangkat. Kong Sun Yan sangat mendongkol, katanya kepada Biao Siang, Hang Cici, kau jangan sedih, marilah kita pergi ke Cui In Cheng untuk membuat perhitungan dengan cin go an ko itu. Perasaan Biao Siang seperti diiris-iris, dengan menahan air matu ia menjawab, untuk apalagi aku pergi ke Cui In Cheng. Cari dan tanya dia, laki-laki yang ingkar janji demikian, andaikan kau mengampuni dia tetapi aku tidak, kata Kong Sun Yan. Air matu Biao Siang bercucuran, katanya, encian, jangan kau berbuat demikian, anggap saja nasibku yang buruk dan bukan salah go an ko. Memangnya kami juga belum ada ikatan janji apa-apa, mana boleh melarang dia memilih jodoh lain? Ku mohon engkau memikirkan diriku, janganlah ribut ke sana. Kong Sun Yan masih penasaran, katanya, biarpun tiada ikatan janji apa-apa juga dia mesti tahu akan hatimu padanya. Banyak sekali hal-hal yang mengecewakan di dunia ini, perubahan dalam urusan percintaan lebih-lebih sering di luar dugaan orang, ujar Lemsing dengan menghela nafas. Soal jodoh tidak dapat dipaksakan, ucapan Nona Hang ada benarnya, yang sudah biarlah sudah. Jadi menurut pendapatmu urusan ini tidak perlu kita ikut campur, tanya Kong Sun Yan. Kukira urusan ini sukar diselesaikan oleh orang luar, bahkan kita masih ada urusan lain yang lebih penting, kata Lemsing. Kau maksudkan urusan kepergian kita ke sejiang ini, tanya Kong Sun Yan. Benar, kata Lemsing. Perjuangan di sejiang sana bukankah jauh lebih penting daripada urusan ini? Hal-hal yang mengecewakan toh sukar ditarik kembali, maka sebaiknya dikesampingkan dan jangan dipikir lagi. Karena merasakan senasib, maka ucapan Lemsing ini sebenarnya sengaja diperdengarkan kepada Hang Biao Siang. Biao Siang manggut-manggut, katanya, ya, kata-kata Lepto Ako memang tepat. Jika demikian apa malam ini kita akan menginap di dalam kota, tanya Kong Sun Yan. Sudah sampai di sini, masakah kita bermalam lagi di tempat terbuka, ujar Lemsing tertawa. Dari Liong Kuan besok kita langsung menuju ke sejiang dan tidak perlu mampir lagi ke Cui In Cheng. Kau tidak mau ikut campur urusan ini, aku justru ingin ikut campur. Biarlah nanti akan ku lakukan menurut keadaan bila sudah berada di Liong Kuan, demikian dalam hati Kong Sun Yan mengambil keputusan sendiri. Begitulah mereka lantas memasuki kota dan mendapatkan sebuah hotel. Sebelum mereka tiba di hotel itu sudah ada dua orang tamu lebih dulu, kedua tamu itu adalah laki-laki yang kekar dan gagah, tampaknya juga orang kangou. Ketika Lemsing bertiga masuk hotel, kebetulan terdengar tamu yang lebih muda sedang bertanya pada pengurus hotel, jalan mana yang menuju ke Cui In Cheng. Harap besok pagi-pagi kami dibangunkan, sebelum lohor kami harus sampai di sana. Jangan khawatir, Cui In Cheng, mana bisa kami membuat kalian terlambat menghadiri pesta kawin di Cui In Cheng, sahup pengurus hotel. Jalan ke Cui In Cheng harus menuju ke selatan, setiba di kaki bukit lalu belok ke timur, di sana ada sebuah perkampungan, itulah Cui In Cheng adanya. Setelah kedua tamu itu masuk kamarnya sendiri, Kong Sun Yan juga bertanya pada pengurus hotel, apakah jauh letak Cui In Cheng itu? Jauh sih tidak, kurang lebih so anli saja, kata pengurus hotel. Jika berangkat pagi, sebelum lohor tentu sudah sampai di sana. Apakah Nona juga akan ke sana? Oh, tidak, kami bertanya karena sering mendengar nama In Cheng Cui yang tersohor itu, kata Kong Sun Yan. Pada saat itulah ada seorang tamu melewati pintu hotel, karena Lemsing bertiga asik berbicara dengan pengurus hotel sehingga mereka tidak melihat orang itu. Dengan air muka heran dan kejut orang itu lantas buru-buru melangkah pergi. Kong Sun Yan mengira orang biasa saja yang lewat, maka tidak menaruh perhatian walaupun kelakuan orang rada aneh. Mereka menyewa dua kamar, Lemsing tinggal satu kamar sendiri dan kedua Nona bersama satu kamar. Sesudah berada di dalam kamar, dia usia yang menutup pintu kamar dan berkata dengan suara pelahan, Encian, janganlah kau mencari gara-gara ayah. Jangan khawatir, apakah kau anggap aku seperti anak kecil sahut Kong Sun Yan tertawa, tapi di dalam batin ia berpikir lain. Selesai makan malam, lantaran besok pagi-pagi harus berangkat, pagi-pagi Lemsing sudah pergi tidur. Sebaliknya Hang Biao Siang yang berhati risau, sukar baginya untuk puyas. Sampai tengah malam, tiba-tiba Kong Sun Yan menyentuhnya dan berbisik, Hang Cici, jangan dipikir lagi, tidurlah. Baiklah, tidurlah kau, sahut Biao Siang. Asalkah sudah tidur, barulah aku merasa tenteram, kata Kong Sun Yan. Mendadak ia menutup hiat sup penidur Hang Biao Siang, Sudah barang tentu Biao Siang tidak menduga akan tindakan Kong Sun Yan ini, keruan ia tidak bisa berkutik. Jangan marah padaku, Hang Cici, kalau aku sudah pulang besok pagi mungkin kau malah akan berterima kasih padaku, kata Kong Sun Yan dengan tertawa. Yang dia gunakan hanya tutupkan ringan saja, 2-3 jam kemudian hiat su yang tertutup itu akan punah dengan sendirinya. Begitulah Kong Sun Yan lantas berganti pakaian malam, ia membuka jendela dan melompat keluar. Karena ginkangnya memang tinggi sehingga Lemsing yang tidur di kamar sebelah sama sekali tidak tahu. Dengan ginkangnya, jarak tahun 1950-an Li dapat ditempuh Kong Sun Yan dalam waktu 1 jam. Dilihatnya rumah keluarga Indi Pajang dengan megah dan meriah sebagaimana lazimnya orang hendak mengadakan pesta, cuma waktunya sudah lewat tengah malam, maka suasana sudah sepi. Pintu gedung utama sudah tutup dan tiada penjaga, keadaan juga sunyi senyap. Menurut jalan pikiran Kong Sun Yan, urusan ini sebaiknya mencari Chin Go An Ko sendiri untuk dibicarakan langsung padanya, tetapi mendadak teringat bahwa dirinya belum kenal Chin Go An Ko, kira bagaimana pemuda itu dapat dicari. Namun sudah telanjur berada di tempat tujuan, terpaksa ia masuk dulu ke situ baru mencari akal lagi. Tidak terduga, baru saja ia melompat ke dalam pekarangan, seketika ia disambut oleh bentakan seseorang, siapa itu? Serentak dari semak-semak pohon muncul beberapa orang, malahan ada di antaranya terus menimpukan senjata rahasia dan seorang di antaranya terus membacok dengan golok. Cepat Kong Sun Yan mengebaskan lengan bajunya sehingga tiga batang tau keting kena disampuk jatuh. Berbareng itu. Ia pun sudah melolos pedang terus memutar balik dan tepat bacokan golok lawan tertangkis, sekalipun tir pula Kong Sun Yan membuat golok lawan itu mencelat ke udara. Menyusul ia lantas berseru, Kedatanganku ini bukan untuk berkelahi. Eh, kiranya seorang perempuan. Tadinya ku kira sisa-sisa gerombolan Chin Yan demikian beramai orang-orang itu berseru. Seorang di antaranya malah menambahkan dengan setengah menjengek, memangnya sisa-sisa gerombolan tidak mungkin ada perempuannya. Kong Sun Yan menjadi gusar, damperatnya, ngaco belo, sembarangan omong. Bandit-bandit Chin Nia itu dijadikan jongosku saja masih tidak sesuai, tapi kalian berani mengatakan aku adalah gerombolan mereka? Hektometer, mestinya aku tidak mau berkelahi, tapi kalau perlu akan kulayani kalian. Orang-orang itu adalah murid Iliong semua, mereka terkejut demi mendengar nada Kong Sun Yan yang garang itu. Murid Iliong yang kedua bernama Lim Kang, segera ia bertanya, jika demikian, apa dapat kau memberitahu maksud kedatanganmu? Kong Sun Yan pikir urusan sudah telanjur begini, betapapun harus bicara secara terus terang, segera ia menjawab, panggilkan pengantin laki-lakinya, aku mau bicara dengan dia. Keruan orang-orang itu terheran-heran, Lim Kang bertanya pula, calon pengantin sudah tidur semua, buat apa kau hendak bertemu dengan dia? Sudah tentu aku ada urusan penting, sudah tidur juga harus kau bangunkan, sahut Kong Sun Yan. Baiklah, silakan nona menunggu sebentar, akan kupanggilkan dia, kata Lim Kang. Tapi baru saja ia hendak pergi melapor kepada gurunya, ternyata In Leong sudah keluar karena mendengar suara ribut-ribut. Ia menjadi heran juga. Mendengar calon menantunya dicari oleh seorang perempuan muda lagi cantik. Melihat munculnya seorang tua serta sikat Lim Kang dan lain-lain yang menghormat, Kong Sun Yun menduga tentu sedang berhadapan dengan cuan rumah, segera ia menyapa. Apakah In Cheng Chu adanya? Maafkan wampu membuat ribut di sini secara senerono. In Leong mengamat-amati Kong Sun Yan sejenak, lalu berkata, benar, akulah In Leong. Numpang tanya siapakah nama nona yang mulia? Wampu Kong Sun Yan, ayahku Kong Sun Hang dari Ang Eng Hwe, mungkin In Cheng Chu sudah kenal? In Leong terkejut, katanya, oh, kiranya ayahmu adalah Kong Sun Tau Chu? Sudah lama namanya sangat aku kagumi, pula pernah mendapat bantuan beliau, maafkan atas kelakuan murid-muridku yang kasar tadi atas kedatangan nona. Ah, memangnya aku yang lancang masuk kemari tanpa permisi, soalnya karena ada urusan penting, maka wampu tidak memikirkan adat istiadat lagi, kata Kong Sun Yan. In Leong menjadi sangsi, tanyanya, urusan penting apakah yang mendorong nona datang kemari, sudilah menerangkan? Kabarnya putrimu akan kawin besok, benarkah? tanya Kong Sun Yan. Ya, sahut In Leong. Untuk urusan inilah kedatanganku. Harap panggilkan menantumu, akan kubicarakan berhadapan dengan dia dan engkau juga akan jelas duduknya perkara. Sampai di sini puteri dan menantu In Leong juga telah muncul karena mendengar suara ribut-ribut tadi. Segera In Leong memanggil mereka, kalian kemari, nona Kong Sun ini hendak bertemu dengan kalian. Apakah ini Enci In Tiong Yan adanya? Baiklah, kita dapat bicara bertiga secara terang-terangan, kata Kong Sun Yan. In Tiong Yan menjadi curiga dan cemburu seketika, sahuknya dengan dingin, untuk apa kau mencari dia? Aku ingin menasihati kau, lebih baik jangan menikahi dia, sebab dia adalah laki-laki yang suka ingkar janji, sahut Kong Sun Yan. Sungguh gusarin Tiong Yan tak terkaptakan, dengan merah padam ia menjengek kepada bakal suaminya, bagus sekali, Toa Suko, kiranya kau sudah punya kekasih, tapi kau mendusai aku selama ini. Calon pengantin laki-laki menjadi gelisah dan bingung, cepat ia buka suara, nona Kong Sun, apa artinya ucapanmu tadi? Selamanya aku tidak kenal kau. Kong Sun Yan melenggak, tapi lantas berkata dengan kurang senang, jangan omong seenakmu, sudah tentu selamanya aku tiada sangkut paut dengan kau. Yang kumaksudkan adalah Hang Biao Siang. Apakah kau berani bilang selamanya juga tidak kenal dia? Hang Biao Siang calon pengantin laki-laki itu tampak mengerut dahi dan menegas. Siapa dia? Namanya saja baru ku dengar sekarang. Bagus caramu menyangkal benar-benar licin, kata Kong Sun Yan dengan marah. Coba katakan, kau Chin Go Anko bukan? Pengantin laki-laki itu tampak bingung, katanya kemudian, oh, tahulah aku sekarang. Kiranya yang hendak kau cari adalah Chin Go Anko bukan? Apakah kau sendiri bukan Chin Go Anko? Kong Sun Yan menegas. Aku sih memang si Chin, tapi Go Anko bukankah namaku, sahut pengantin laki-laki dengan tertawa. Segera In Leong menyambung, dia adalah muridku Chin Siow Yang. Go Anko adalah murid kesayangan ketua Butong Pei Lui Chin Teju. Nona Kong Sun, yang hendak kau cari sebenarnya siapa? Muka Kong Sun Yan menjadi merah, baru sekarang ia sadar telah salah paham dan memikir lelucon yang menertawakan. Dalam pada itu beberapa tamu yang menginap di rumah In Leong juga telah datang beramai-ramai, karena kualir tuan rumah sedang menghadapi musuh. Di antara tamu-tamu itu terdapat pula Li Houdji dan Tio Penghui yang bertemu dengan Kong Sun Yan di tengah jalan siang tadi. Lantaran malu, tanpa terasa Kong Sun Yan lantas melampiaskan amarahnya terhadap Li Houdji berdua, omelnya, gara-gara kecerobohan kalian, mengapa kalian mengatakan calon menantu In Leong Hiong adalah Chin Go Anko? Kukira Nona Kong Sun yang salah dengar, sahut Li Houdji dengan menahan tawa. Aku mengatakan calon pengantin laki-laki si Chin, tapi tidak mengatakan namanya Go Anko. Tio Penghui berwatak jujur, segera ia meminta maaf dan berkata, akulah yang salah. Tadinya aku pun seperti Nona, menyangka mereka berdua adalah orang yang sama. Segera In Leong memberi penjelasan, Xiao Yang adalah muridku yang sulung, selama dua tahun ini ia lebih sering berkelana di luaran. Permulaan tahun ini ketika kawanan bandit Chin Nia mencari perkara ke sini, Xiao Yang sendiri tidak berada di rumah, dia baru pulang dari Xiao Kim Juan bulan yang lalu. Sudah tentu muridku ini tak bisa dibandingkan dengan Chin Xiao Hiap dari Butong Pei, tapi banyak teman-teman yang tidak tahu duduknya perkara seringkah keliru mengira mereka berdua adalah orang yang sama. Chin Xiao Yang yang mendengar persoalan demikian tentu saja merasa kikuk, syukurin Tiong Yan lantas memisikinya, orang lain mungkin hanya kenal Chin Xiao Hiap dari Butong Pei, tapi bagiku hanya ada kau, lega dan besarlah hati Chin Xiao Yang demi mendengar ucapan bakal istrinya itu. Sebenarnya semula In Leong memang ada maksud menjodohkan putrinya kepada Chin Go An Ko, tapi In Tiong Yan sendiri sudah ada ikatan janji dengan Toa Sukonya, maka waktu mengetahui maksud ayahnya, segera ia mendahului membeber isi hatinya. Sebab itulah In Leong lantas membatalkan niatnya. Begitulah Kong Sun Yan menjadi malu sendiri setelah jelas duduknya perkara, ia lantas minta maaf kepada kedua calon mempelai. Sedikit salah paham saja bukan soal, kedatangan nona ini kebetulan sekali, harap tinggal sampai besok untuk sekadar ikut minum secawan arak, kata In Leong tertawa. Apakah Chin Go An Ko masih berada di sini? Aku ingin minta dia ikut pergi menemui Hang Chi Chi, habis itu barulah kami ikut menghadiri pesta In Leong Hiong kata Kong Sun Yan. Chin Xiao Hiap memang masih tinggal di sini, sahut In Leong. Cuma hari ini dia ada urusan dan keluar, sampai saat ini masih belum pulang. Ya, aneh juga, mengapa sampai saat ini Chin Xiao Hiap belum pulang, padahal besok dia harus menjadi pengiring pengantin, selalu Lin Keng. Baju apa yang dipakai oleh Chin Go An Ko waktu keluar tanya Kong Sun Yan. Berjubah sutra biru, sahut Lin Keng. Ah, jika demikian mungkin sekali dia sudah melihat kami di kota, seru Kong Sun Yan. Dasar wataknya memang tidak sabaran, habis bicara buru-buru ia mohon diri meninggalkan. Cui In Cheng. Keruan In Leong dan lain-lain merasa bingung, segera ia menyuruh beberapa muridnya menyusul ke kota untuk melihat apa yang terjadi. Dugaan Kong Sun Yan memang benar. Orang yang pemahendak masuk hotel tempat mereka menginap itu memang betul Chin Go An Ko adanya. Waktu itu Go An Ko melihat Hang Biao Siang berada bersama seorang pemuda, sebab itulah ia urung memasuki hotel itu untuk menegurnya, tapi hatinya menjadi bimbang setelah menyaksikan kejadian itu. Go An Ko tidak tahu menahu tentang Kim Tiok Liu memaksa Hang Teju Chiao menjodohkan puterinya kepada Go An Ko, tapi ada lagi seorang lain yang paling suka menjadi comblang sudah menghubungi gurunya di Butong San tentang perjodohannya itu. Orang itu adalah ketua Kek Pang, Tiong Tiang Tong. Mestinya Louis Chin Teju tak setuju mengingat asal-usul Hang Teju Chiao yang tidak baik, tapi karena bujukan Tiong Tiang Tong yang menjamin akan cinta Hang Biao Siang kepada Chin Go An Ko serta pribadi si Nona yang berbeda daripada ayahnya, terpaksa Louis Chin Teju tidak merintangi lagi walaupun di dalam batin tetap tidak setuju. Walaupun perjodohan itu belum tetap, tapi sedikitnya Go An Ko sudah mengetahui akan hati Hang Biao Siang kepadanya. Selama dua tahun ini Go An Ko juga sangat ingin tahu di mana beradanya si Nona sama sekali tak terduga bahwa di kota pegunungan Liong Koan inilah ditemukan Nona yang dirindukannya didampingi seorang pemuda lain. Sesudah menjauhi hotel itu, Go An Ko menjadi sanksi dan penuh tanda tanya apakah dia sudah menikah? Kalau tidak, mengapa bermalam di hotel dengan seorang pemuda? Tapi mungkin mereka hanya bertemu secara kebetulan saja di hotel itu? Begitulah karena diliputi macam-macam pikiran itu, Chin Go An Ko menjadi tidak tahu ke mana dia harus membuang langkah. Ia coba memasuki sebuah tempat minum, ia duduk termain GU Mangu sendirian, tanpa terasa hari sudah gelap. Tiba-tiba ia mendapat suatu pikiran, buat apa aku menduga-duga secara ngawur, kan lebih baik malam ini ku pergi ke sana untuk menyelidiki, jika mereka tinggal satu kamar, terang mereka adalah suami istri. Ia menunggu sampai tengah malam, lalu menuju ke hotel tadi, setiba di sana kebetulan Kong Sun Yan baru saja meninggalkan hotel itu menuju ke Cui In Cheng sehingga keduanya tidak kepergok. Baru saja keluar dari hutan situ, tiba-tiba cuaca berubah dan dapatlah ia menemukan kamar Hang Biao Siang. Ia mengintip ke dalam kamar, samar-samar dilihatnya Biao Siang sedang tidur menghadap ke dalam. Hati Go An Ko merasa lega setelah jelas mengenal yang tidur sendirian itu adalah Biao Siang, pikirnya kiranya di adan pemuda itu belum menjadi suami istri, lantaran girangnya, sedikit tayau gerak-geriknya menerbitkan suara. Lelem Sing yang tidur di kamar sebelah segera mendengar suara keresekan pelahan di luar situ. Sebagai seorang yang berpengalaman, segera ia mengetahui kedatangan orang. Cepat ia membuka jendela dan membentak dengan suara tertahan, siapa itu? Keruan Go An Ko terkejut, maksud kedatangannya ini sudah tentu tidak leluasa dijelaskan kepada orang lain, maka cepat ia melarikan diri. Larinya Go An Ko ini segera menimbulkan dugaan Lelem Sing akan maksud kedatangannya yang bertujuan buruk. Baru saja ia hendak mengejar, tiba-tiba teringat olehnya celaka kenapa Biao Siang dan Kong Sun yang tidak bersuara. Dengan rasa sanksi terpaksa Lelem Sing memeriksa dulu ke dalam kamar Hang Biao Siang. Ia mendorong pintu kamar dan memanggil, Nona Kong Sun, Nona Hong. Ia bertambah khawatir karena tidak mendapat jawaban, tanpa pikir lagi ia lantas memasuki kamar Nona-nona itu dan menyalakan lampu. Dilihatnya hanya Hang Biao Siang seorang saja yang tidur di atas ranjang. Sebagai seorang ahli, sekali pandang Lelem Sing lantas tahu Hang Biao Siang dalam keadaan tertutup hiatu tidurnya. Cepat ia membuka hiatu si Nona yang tertutup itu dan bertanya, apakah kau mendapat perlakuan tidak senonoh oleh bangsat itu? Biori yang kucek-kucek matanya yang masih sepat, jawabnya bingung, bangsat apa? Eh, kemana perginya Encian? Lelem Sing merasa lega, ia tidak sempat bertanya lebih banyak kepada Biao Siang, ia hanya menjawab, tunggu sebentar akan ku pergi membekuk bangsat. Tadi ia menduga Hang Biao Siang ditutup musuh dan Kong Sun Dian telah menguber keluar. Tadi waktu Lelem Sing keluar dari kamarnya, segera dikenalinya Go Anko adalah pemuda yang mendampingi Biao Siang. Siang harinya, ia pikir sekalipun mereka belum menjadi suami istri tentu juga sudah menjadi kekasih. Go Anko punya ginkang lebih rendah daripada Lelem Sing, tapi dia berlari lebih dulu sehingga untuk waktu singkat Lelem Sing tidak dapat menyusulnya. Kebetulan pada saat itu Kong Sun Dian kembali dari Cui In Cheng, ketika melihat seorang laki-laki lari terbirit-birit mendatangi, sepintas lalu Kong Sun Dian mengenali seperti pemuda yang pernah dilihatnya siang harinya, cepat ia menegur, Hi, siapa kau? Belum sempat ia bertindak apa-apa, dari belakang orang itu terdengar suara Lelem Sing berseru, cepat tangkap dia, jangan sampai lolos, dia adalah penjahat cabul. Dalam batin Go Anko mengeluh, tadinya dia dipergoki sedang mengintip kamar Hang Biao Siang. Tengah malam buta mengintip kamar wanita, pantas saja orang menyangka dia hendak berbuat tidak senonoh. Untuk menjelaskan persoalannya kepada mereka tentu juga sulit, mumpung Hang Biao Siang belum ikut menyusul tiba, lebih baik cari jalan meloloskan diri saja, demikian pikir Go Anko. Tak terduga ginkang Kong Sun Dian sangat tinggi, begitu Go Anko putar haluan hendak kabur, tahu-tahu Kong Sun Dian sudah merintangi di depannya sambil membentak, berhenti. Jawab dulu pertanyaanku. Aku bukan penjahat, nona seru Go Anko, ia bergerak ke arah lain hendak kabur lagi. Bukan penjahat kenapa kau gugup dan ingin lari kata Kong Sun Dian. Bekuk dia dulu dan urusan belakang seru Leliam Sing sambil berlari mendatangi. Segera Kong Sun Dian mengejar maju lagi dan membentak, siapa kau, lekas katakan, kalau tidak terpaksa aku pakai kekerasan berbarang jerinya terus menutup ke punggung lawan. Tidak ada jalan lain terpaksa Go Anko memutar tangannya balas mencengkeram ke belakang untuk menghindarkan tutukan Kong Sun Dian itu. Usia Kong Sun Dian masih muda, tapi dia adalah putri tokoh persilatan yang termashur, pengetahuannya luas, maka cukup beberapa gebrak saja segera ia dapat mengenali gaya silat Butong Pei yang dimainkan Chin Go Anko itu. Sementara itu Leliam Sing sudah menyusul tiba, serunya, nona Kong Sun serahkan dia padaku, akan ku bekuk dia. Nanti dulu, sahut Kong Sun Dian, lalu ia bertanya pada Go Anko, apakah kau hendak lari pulang ke Cui In Cheng? Dari mana kau tahu? jawab Go Anko terkejut. Jika demikian, apakah kau ini Chin belum habis ucapan? Kong Sun Dian, ternyata Hang Biao Siang menyusul tiba dengan nafas tengahengah dan berseru dari jauh, sabar dulu, encian, dia, di A Chin Go Anko adanya. Sudah tentu Biao Siang tidak tahu apa yang terjadi, disangkanya Kong Sun Dian yang mencari perkara ke Cui In Cheng dan dari sana Go Anko diajaknya berkelahi sampai di sini. Leliam Sing terkejut juga, katanya, apa? dia inilah Chin Go Anko? Jika demikian mengapa dia menutup Hiad Tomu? Kong Sun Dian tertawa, katanya, Hiad Tu Enci Hang akulah yang menutupnya. Dengan wajah merah Go Anko lantas memberi salam hormat kepada Biao Siang, katanya, semoga kalian hidup sampai hari tua bersama. Tadi aku tiada bermaksud jahat kepadamu dan hanya ingin melihat mukamu saja apakah aku boleh pergi sekarang? Apa maksudmu sahut Biao Siang bingung? Kau sendiri adalah orang sui jungan Cui In Cheng, aku yang harus mendoakan kau dan nonain hidup bahagia sampai hari tua. Mendadak Kong Sun Dian bergelak tertawa, sudah tentu Biao Siang dan Go Anko menjadi bingung. Pengantinnya ternyata bukan dia sejenak kemudian barulah Kong Sun Dian dapat menerangkan. Dari In Cheng Cu aku mendapat penjelasan bahwa yang menjadi pengantin adalah murid yang sulung bernama Cirin Xiao Yang. Hang Cici. Ini benar-benar salah paham yang maha besar, semuanya gara-garaku. Dengan heran Go Anko bertanya, siapakah nona yang terhormat? Selamanya kita tidak kenal mengapa kau pergi ke Cui In Cheng. Aku bernama Kong Sun Dian, teman baik Hang Cici, sahut Kong Sun Dian dengan tertawa. Karena mengira kau dipungut menantu oleh keluarga In, akulah yang ingin menanyai kau mengapa kau mengingkari Hang Cici. Go Anko menjadi girang dan lega, pikirnya, kiranya dia belum berubah, kalau tidak, masakah diakwatir aku menjadi menantu orang lain, tapi entah siapakah pemuda ini? Hang Biao Siang lantas memperkenalkan mereka, leto aku ini adalah saudara angkat Kim Tai Hiap. Berkat pertolongannya, kalau tidak, tentu hari ini aku tidak dapat bertemu lagi dengan kau. Kau cuma bicara sebagian saja, yang benar kau yang menyelamatkan diriku lebih dulu, lalu yang menolong kau juga bukan aku, melainkan nona Kong Sun Dian ini, ujar Lemsing tertawa. Jangan kau puji diriku, aku hanya ingin diri temani Hang Cici, makanya aku mengajak dia, jadi aku tidak membantu dia tapi untuk kepentinganku sendiri, kata Kong Sun Dian. Lalu ia pun menuturkan pertemuannya dengan Hang Biao Siang tempoh hari. Hang Biao Siang juga lantas bercerita perkenalannya dengan Lemsing. Baru sekarang Go Anko tahu akan duduknya perkara dan salah pahamnya, cepat ia mengaturkan termakasih kepada Lemsing dan Kong Sun Dian. Kami bertiga hendak pergi ke Sujiang mencari Kim Tio Kliu, kau akan ikut ke sana tidak kata Kong Sun Dian. Tiba-tiba ia tertawa, lalu melanjutkan, ah, pertanyaanku ini agak berlebihan. Hang Cici berada di sini, mana bisa kau tidak ikut? Tapi sekali ini kau keliru, nona Kong Sun Dian, sebab aku mesti kembali ke Cui In Ceng lagi, sahut Go Anko dengan tertawa riang. Kau tidak mau pergi ke Sejilang Kong Sun Dian menegas. Besok aku masih harus menjadi pengiring pengantin? Sahut Go Anko. Oh, kiranya demikian, ku sangka kau tak akan pergi ke Sejilang untuk selamanya, kata Kong Sun Dian. Selewatnya besok tentu saja aku akan ke sana, sahut Go Anko dengan sungguh-sungguh sehingga giliran Kong Sun Dian tertawa. Ketika sedang berbicara, Loon Kang dan dua tiga sutenya datang pula, maka beramai-ramai mereka lantas menuju ke Cui In Ceng. Esoknya sesudah pesta perkawinan usai, Lai Lemsing, Kong Sun Dian dan Hang Biaus yang ditambah Go Anko berempat lantas berangkat ke Sejilang. Pertunangan Go Anko dan Biaus yang jelas sudah pasti, meski mengalami banyak kerintangan. Sudah tentu sepanjang jalan tidak jarang nampak mereka bermesraan biarpun secara halus. Sebaliknya adegan Roman demikian makin membuat mas Gule Lemsing yang patah hati itu. Kemurungan Lemsing itu dapat diketahui pula oleh Kong Sun Dian, Ia merasa heran, pikirnya, Tadinya aku salah sangka Leto Ako bercinta dengan Hang Cici, Sungguh menertawakan, Tapi mengapa Leto Ako sekarang tampak mas Gule lagi? Dengan perasaan heran itu, Sampai di Sejilang ia tetap tidak sempat mengajukan pertanyaan kepada Lai Lemsing. Suatu hari mereka mengitari kota Sejilang dan sampai di Tai Liyang San, Tanah Pegunungan Pangkalan Pasukan Pergerakan Tiong Siang Hu. Mereka disambut oleh Putri Tiong Siang Hu, Yaitu Jing Hoa, Li Kong Hi dan lain-lain. Kong Sun Dian sangat senang bertemu dengan Tiong Jing Hoa, Katanya dengan tertawa, Aku sengaja datang buat minum arak pernikahanmu, Hari baik kalian sudah ditetapkan belum? Belum, sahut Jing Hoa dengan malu-malu. Maksud ayah baru akan melangsungkan pernikahan kami bila mana seji yang sudah direbut kembali. Sifat Tiong Jing Hoa juga periang dan suka terang-terangan seperti Kong Sun Dian, Maka tanpa rikuh ia pun mengatakan terus terang urusan perjodohannya. Jika demikian rasanya tidak lama lagi, Ujar Kong Sun Dian tertawa. Ilmu silat ayahmu tiada bandingnya, Dibantu pula oleh ksatria sebanyak ini, Hanya kota sekecil seji yang saja mustahil takkan terebut kembali dalam waktu singkat. Jangan kau pandang enteng pihak musuh, Kata Jing Hoa. Ilmu silat panglima kerajaan yang menjaga seji yang, Yaitu SWE Beng Hiong, Juga tidak rendah, Bahkan ayah pernah kena disergap olehnya secara licik. Paling akhir musuh banyak menambah pasukan pula di kota itu, Bisa jadi mereka malah akan menyerang kita lebih dulu. Eh, kita hanya bicara sendiri saja, Sampai melupakan beberapa kawanmu ini. Tanda petik. Benar di sini ada seorang angkatan tua, Sepantasnya kau lekas memberi hormat kepadanya, Ujar Kong Sun Dian dengan tertawa. Waktu Jing Hoa mengawasi, Dilihatnya usia Lel Lemsing dan Chin Goan Kosebaya dengan dirinya, Malahan Hang Biao Siang tampak lebih muda lagi, Ia menjadi heran orang mana yang dimaksudkan sebagai angkatan tua. Ternyata Lee Kong Hee sudah lantas maju memberi hormat kepada Lel Lemsing sambil berkata, Terimalah hormatku, Lel Siok Siok. Seperti diketahui, Kong Hee sudah kenal Go An Kuo ketika di rumah Kang Hei Tian dahulu Dan Go An Kuo sudah memberitahukan padanya tentang persaudaraan antara Lemsing dan Kim Tiok Liu. Nah le to aku ini adalah saudara angkat Kim Tiok Liu, Kau dan Kong Hee harus memanggil paman padanya, Ujar Kong Sun Dian dengan tertawa. Aku sendiri cukup memanggil to aku padanya, Bukankah kau lebih rendah satu angkatan daripadaku? Ah, kau masih tetap suka bercanda seperti anak kecil saja, Sahut Jing Hoa. Padahal kau pun sudah cukup dewasa untuk menjadi pengantin. Betapapun nakalnya Kong Sun Dian, Tidak urung merah jengah juga mukanya, Lalu Jing Hoa memberi hormat kepada Lel Lemsing. Sudahlah, kata Lemsing dengan tertawa. Kita bergaul sendiri-sendiri semuanya, Anggap seperti satu angkatan saja agar tidak terikat oleh macam-macam adat istiadat, Padahal kalau mau bicara tentang angkatan dalam dunia persilatan, Tiga malam juga tidak jelas dihitung. Beramai-ramai mereka lantas masuk ke dalam. Ketika mengetahui Lel Lemsing adalah saudara angkat Kim Tiok Liu, Tiok Xiang Hoa sengaja hendak mengujinya. Pada waktu memberi hormat pelahan Tiok Xiang Hoa menahan dengan tangannya, Lemsing merasa suatu tenaga maha kuat mengangkat bangun padanya, Lekas yang menggunakan tenaga berat untuk menekan tubuhnya ke bawah, Tapi hanya setengah berlutut saja dan tidak dapat menjalankan penghormatan sebagaimana lazimnya. Lelau tebenar-benar hebat, kata Tiok Xiang Hoa kemudian. Ku dengar kau dan Kim Tiok Liu membuat geger kota raja, Benar-benar pahlawan telah tumbuh di kalangan muda. Lemsing menjawab dengan rendah hati, lalu bertanya, Apakah Tiok Liu sudah sampai di sini? Siapa bilang dia akan datang ke sini sahut Tiok Xiang Hoa heran? Sampai saat ini belum nampak bayangannya. Menurut berita yang diperoleh Kongsun Tochu di Yangchiu, Katanya Tiok Liu bersama rombongan Kek Pang sudah lama meninggalkan kota itu, Tutur Lemsing. Ketika dipaksia, dia juga menyatakan akan datang ke tempat lociam puas ini, Ku sangka dia sudah kemari. Mungkin terhalang oleh urusan-urusan di tengah jalan, Sedikit hari lagi tentunya akan sampai di sini, kata Tiok Xiang Hoa. Tiada terdapatnya Kim Tiok Liu ada di luar dugaan Lelem Sing, Ia pikir Tiok Liu berangkat lebih dulu daripada ku, Mengapa dia belum sampai? Apa mungkin dia telah memasuki kota Sejiang? Tiok Xiang Hoa seperti tahu pikirannya, Katanya kemudian, Saat ini ada belasan jago kerajaan berkumpul di Sejiang, Kekuatan pasukan musuh juga banyak bertambah, Penjagaan diperkeras. Aku harus menunggu datangnya pasukan bantuan dari Siokim Juan baru dapat melakukan serangan terhadap Sejiang. Maka kalau tiada urusan maha penting, sebaiknya kita jangan sembarangan memasuki kota itu. Sebenarnya Lelem Sing memang bermaksud menyusup ke Sejiang untuk mencari berita, Tapi ia mengurungkan maksudnya demi mendengar ucapan Tiok Xiang Hoa. Beberapa hari lagi, tetap Kim Tiok Liu belum muncul, Keruan Lelem Sing menjadi gelisah. Tapi demi menjaga Tata. Tertib, ia tidak dapat pergi begitu saja, terpaksa ia harus menunggu lagi. Masih ada lagi seorang yang merasa terlalu iseng, ialah Kong Sun Nian. Tiok Jing Hoa dan Hang Biao Siang sudah punya tunangan semua, Meski mereka bertiga selalu bermain bersama, Tapi Kong Sun Nian merasa tidak enak menyelinap di antara mereka yang sedang berkasih-kasihan. Kong Sun Nian tinggal di kemah wanita sehingga tidak dapat sering bertemu dengan Lelem Sing. Entah mengapa, setiap kali ia merasa iseng dan masgul, Selalu ia ingin bertemu dengan Lelem Sing. Sudah tentu ia tidak berani mengatakan isi hatinya itu kepada siapapun juga termasuk Tiok Jing Hoa yang paling akrab itu. Mengapa bisa demikian perasaannya, ia sendiri pun tidak tahu. Padahal sebelum kenal dengan Lelem Sing, ia adalah seorang ngonaper yang tidak kenal apa artinya murung. Suatu malam, saking isengnya Kong Sun Nian keluar jalan-jalan, Tiba-tiba didengarnya suara seruling yang sendu merawan berkumandang dari tengah hutan di sebelah sana. Ia kenal suara seruling yang ditiup Lelem Sing itu, pikirnya, tentunya Lelem Sing juga terlalu iseng seperti aku, Maka dia sengaja meniup serulingnya. Tapi mengapa ia membawakan lagu sedih memilukan seperti ini tanpa terasa ia terus melangkah ke arah suara seruling. Dilihatnya Lelem Sing berhenti meniup seruling, tiba-tiba menghela nafas, lalu bersenandung. Kong Sun Nian tidak paham syair lagu yang dibawakan Lelem Sing itu, Tapi dari nadanya dapat dirasakan kepiluan yang melebih suara seruling tadi. Ia tidak tega mendengarkan terus nada-nada sedih demikian, Ia pikir berduka hanya akan merusak badan saja, Biar aku menggodanya agar dia tidak murung lagi Segera ia meraup segenggam pasir terus ditaburkan ke arah oleh Lelem Sing. Dengan kepandaian Lelem Sing, sebenarnya tidaklah sampai kena diserang secara menggelap oleh orang, Tapi sekarang ia sedang melamun, Pula tempat ini adalah pangkalan Tiok Syang Hau yang dijaga ketat. Maka hakikatnya ia tidak berjaga-jaga akan diserang musuh, Sebab itulah ia baru mengetahui ketika Kong Sun Nian sudah menebarkan pasirnya. Tepat sekali pasir yang ditebarkan Kong Sun Nian itu mengenai Xiaoye Au Hiat di pinggangnya, Yaitu tempat yang membuat tertawa. Tanpa terasa Lelem Sing mengikik. Cuma sambitan pasir Kong Sun Nian itu tidak keras, Pulau Wekang Lelem Sing juga lebih kuat, Maka dia hanya mengikik sekali saja lalu berhenti, Hiat Tuyang disambit telah lancar kembali. Dengan tertawa geli Kong Sun Nian lantas melompat keluar, Serunya, sekali ini kau menjadi gembira bukan? Kiranya kau, sungguh nakal, Ome Lelem Sing sambil menyengir. Aku tidak suka pada lagu-lagu sedih demikian, Bawakanlah satu lagu yang gembira saja, Pinta Kong Sun Nian. Maaf, aku tidak dapat menyanyikan lagu yang baik, Sahut Lelem Sing. Jika demikian bagaimana kalau aku yang menyanyi bagus, Menyanyilah lekas kata Lelem Sing. Maka bernyanyilah Kong Sun Nian suatu lagu jenaka Yang mengolok-olok kaum pemuda yang berkeluh kesah sendiri tanpa alasan. Sudah tentu Lelem Sing tahu maksud si Nona, Ia pikir mana kau tahu akan isi hatiku, Dengan tersenyum getir katanya kemudian, Nona Kong Sun, Sudahlah aku sangat iri padamu. Mengiri tentang apa ku tanya Kong Sun Nian. Aku iri akan kebebasanmu, Kau benar-benar seorang Nona cilik yang tidak kenal apa artinya sedih, Ujar Lelem Sing. Jangan kasok berlagak tua, Paling-paling kau cuma lebih tua beberapa tahun dariku. Padahal umurku juga sudah 19 tahun, Aku bukan Nona cilik lagi. Baik, jika begitu anggaplah kau sudah Nona besar, Ujar Lelem Sing tertawa. Sudahlah, kita jangan bertengkar lagi kau bilang aku tidak kenal apa artinya sedih, Lantas apa sebabnya kau sendiri selalu sedih? Dari mana kau mengetahui aku sedih? Kau tak bisa mendusai aku, Sepanjang jalankah selalu murung, Siapa yang tidak tahu. Setiap kali kau meniup seruling juga selalu membawakan lagu yang memilukan. Lelem Sing pikir anak darah ini ternyata suka memperhatikan diriku, Dengan tertawa ia lantas menjawab, Aku pun tidak punya apa-apa yang perlu disedihkan. Hanya saja di dunia ini memang ada dua macam manusia, Yang satu macam adalah orang peri yang seperti kau. Macam lain adalah seperti diriku, Lebih banyak murung daripada gembira. Hal ini mungkin adalah sifat pembawaan masing-masing. Aku tidak percaya, Ujar Kongsun yang menjeleng. Sifat seorang tidak selalu karena pembawaannya, Kau selalu murung tentu ada sebab-sebabnya. Ya, mungkin karena keadaan asal-usulku berbeda dengan kau. Aku dibesarkan di pulau terpencil, Jauh dari keramaian sehingga menjadikan wataku yang rada aneh. Tidak, menurut pandanganku, Meski lahirnya kau dingin, Tapi batinmu sangat panas. Ku dengar dari ayah bahwa kau dan Kim Tio Kliu telah membuat geger kota raja, Waktu menerjang kepungan musuh, Kalian sama tidak menghiraukan bahaya sendiri dan berusaha menyelamatkan kawan. Persahabatan demikian sungguh sangat mengharukan. Hong Cici selamanya tidak kenal kau, Tapi lantaran dia adalah teman. Kim Tio Kliu, Maka kau pun banyak membantu dia. Maka dari itu aku berani memastikan kau adalah seorang yang dingin di lahir dan panas di batin. Apa betul begitu? Haha, kau seperti lebih kenal diriku daripada aku sendiri, Ujar Lemsing dengan tertawa. Leto aku, kata Kong Sun Yan. Orang hidup memang perlu kawan yang baik, Jika ada urusan, Lebih baik dibicarakan dengan seorang kawan daripada disekap di hati sendiri. Mungkin dalam pandanganmu aku belum sesuai untuk menjadi teman obrolanmu. Bukan demikian soalnya, Nona Kong Sun. Aku, Kenapa selah Kong Sun Yan dengan tatapan tajam? Aku sangat berterima kasih akan maksud baikmu. Memang betul aku sedang murung, Cuma kemurungan ini adalah salahku sendiri dan tiada sangkut pautnya dengan orang lain. Aku percaya kemurungan ini lambat laun akan lenyap. Biarlah kelak saja akan ku beritahukan padamu. Jika kau keberatan menceritakan sekarang juga, Aku tidak dapat memaksa, Semoga kemurunganmu lekas lenyap, Ujar Kong Sun Yan. Eh, seperti ada orang memanggil aku. Malam sudah larut, Silakan kau pulang saja, Kata Lemsing. Waktu Kong Sun Yan mendengarkan dengan cermat, Benar juga seperti suara Chin Go Anko sedang memanggil Lemsing. Betapapun ia juga merasa rikuh jika sampai Go Anko memergoki dia berada bersama dengan Lemsing, Maka cepat ia berkata, Baiklah aku akan pulang lebih dulu, Sampai bertemu lagi besok. Sepergenya Kong Sun Yan, Lemsing termangu-mangu sendiri dan tanpa terasa mengembeng air mata. Leto aku, Terdengar seruan Go Anko, Langkahnya sudah mendekat. Lekas Lemsing mengusap air matanya, Lalu ia menjawab, Aku berada di sini. Kiranya kau bersembunyi di sini meniup seruling, Kata Go Anko. Lekaslah pulang. Libau dan orang-orangnya sudah datang semua. Kejut dan girang Lemsing, Cepat ia menegas, Kau maksudkan Lito Chu yang memimpin cabang Kepang di kota yang Chu itu? Benar, Tidak sedikit anak buah Kepang yang datang bersama dia, Sahut Go Anko. Bagaimana dengan Kim Tio Kliu, Dia ikut datang tidak? Tanya Lemsing. Hanya Kim Tio Kliu saja yang tidak nampak datang, Aneh, Apa sebabnya? Tanya Lemsing heran. Kabarnya seorang diri dia pergi ke Sejiang. Begitu Libau datang, Aku lantas keluar mencari kau. Maka bila ingin lebih jelas Lekas kau pulang menanyakan kepada Libau sendiri. Dalam pada itu sesudah kembali ke kemarnya, Semalam suntuk Kong Sun Dian tak bisa pulas karena bergelorannya perasaan. Menjelang pagi, Ketika dia mau pulas saking lelahnya, Tiba-tiba datang Hang Biawes yang memanggilnya, Budak malas, Lekas bangun, Marilah kita pergi menemui seorang Tachi yang baru datang. Tachi baru siapa tanya Kong Sun Dian sambil melompat bangun. Tachi itu bernama Cio Khekoh, Tunangan Tan Kong Chiaw yang juga teman baik Kim Tio Kliu, Tutur Biawes yang, Oh, kiranya Kong Chiaw dan Cio Khekoh sudah datang, Kata Kong Sun Dian. Kau kenal mereka tanya Biawes yang, Pernah ku dengar nama mereka dari ayahku, Sahut Kong Sun Dian. Katanya, Mereka adalah jago-jago angkatan muda pilihan. Tan Kong Chiaw adalah putra Tantai Hiap dari Soh Chiu. Hanya asal-usul Cio Khekoh tidak begitu jelas bagiku. Kabarnya dia mahir menggunakan racun, Bisa jadi dia adalah orang Tian Mo Kau. Namun menurut penilaian ayahku atas tingkah lakunya, Dia terhitung juga seorang pendekar wanita dari kalangan yang baik. Kiranya kau lebih jelas akan diri mereka daripada aku, Inilah sangat kebetulan, Tio Khekoh Cici telah mengatur dia bersatu kemah dengan kau, Tentu dengan cepat kalian akan menjadi karib. Kira bagaimana mereka datang ke sini? Tanya Kong Sun Dian. Mereka juga datang bersama Li Bo, Baru tiba tengah malam tadi. Kabarnya Tio Khekoh dan Leto Ako telah mengadakan pembicaraan sepanjang malam dengan mereka. Tergerak hati Kong Sun Dian, Katanya, Li To Chu dari Yang Chiu maksudmu. Menurut Leto Ako, Kim Tio Kliw berada di rombongan kepang itu. Apakah dia juga sudah datang kemari? Itu dia datang kata Biao Siang tiba-tiba. Apa? Kim Tio Kliw datang ke kemah kita ini? Kong Sun Dian menegas heran. Biao Siang bergelak tertawa, Sahutnya, Maksudku bukan Kim Tio Kliw, Tapi Tio Khi Chi dan Tio Khi Chi berdua yang datang kemari. Kiranya Kong Sun Dian menghadap ke dalam, Sehingga tidak melihat Tio Khing Ho A dan Tio Khekoh saat itu sedang memasuki tempat mereka. Setelah berhadapan, Baru Kong Sun Dian hendak minta keterangan Tio Khekoh, Namun Tio Khing Ho A sudah bicara, Kim Tio Kliw yang kalian pikirkan tidak datang, Sebaliknya seorang di sini malah sudah berangkat lagi lantaran Kim Tio Kliw. Siapa yang berangkat? Tanya Kong Sun Dian. Lelem Sing Sahut Ching Ho A. Kong Sun Dian terkejut, Le To Ako sudah pergi? Pergi ke mana dia? Kau jangan gugup dulu, Dengarkan cerita Tio Khi Chi, Ujar Biao Siang tertawa. Begini urusannya, Tutur Tio Khekoh. Waktu kami lewat Lo Chiu, Dari orang Kepang di sana diterima suatu berita yang meyakinkan, Katanya Su Pek Tu dan adik perempuannya serta empat Hyang Chuliok Hapang mereka mendahului kami dari jalan lain menuju ke Sejiang. Menurut berita, Katanya Su Pek Tu bermaksud mengawinkan adik perempuannya dengan Panglima di Sejiang yaitu S.W.E. Beng Hiong. Mendengar berita itu, Kim Tio Kliw menjadi gelisah. Mestinya kami hendak mengitari Sejiang terus ke sini, Tapi demi menerima berita tadi, Seorang diri Kim Tio Kliw lantas menuju ke Sejiang. Mengapa dia menjadi gelisah begitu? Tanya Kong Sun Yan. Adik perempuan Su Pek Tu adalah nona yang cantik dan Baik Budi, Sama sekali berbeda dari Su Pek Tu sendiri. Kabarnya Kim Tio Kliw berhubungan sangat baik dengan dia, Mungkin sekali kedua orang sudah mengikat janji, Cuma Kim Tio Kliw tidak mau mengaku, Tutur Hek Koh tertawa. Oh, kiranya demikian. Tapi seorang diri Kim Tio Kliw memasuki Sejiang apa tidak berbahaya? Tanya Kong Sun Yan. Ya, memang. Maka aku dan Kong Tio Kliw bermaksud ikut dia ke sana, Tapi dia menolak. Mungkin dia menganggap kepandayan kami yang rendah tidak cukup untuk membantunya. Ah, Tio Kliw terlalu rendah hati, Ujar Biaw Siang. Cuma aku cukup kenal Watak Kim Tio Kliw. Dia sendiri suka ugal-ugalan, Tapi terhadap teman sangat baik sekali. Jika ada bahaya tentu dia tanggung sendiri dan tidak mau membuat susah teman, Lantaran Kim Tio Kliw merangkapkan perjodohannya, Maka Biaw Siang menaruh kesan baik pada Kim Tio Kliw. Aku tahu, Aku pun pernah mendapat pertolongannya, Ujar Hek Koh. Perundingan yang kami adakan semalam dengan Tio Klo Chiampo juga mencari jalan kera bagaimana pergi membantu Kim Tio Kliw. Yang jelas di Kota Siang kekuatan pasukan musuh meliputi beberapa puluh ribu prajurit, Jago-jago kelas tinggi juga berkumpul, Tio Klo Chiampo tidak dapat mengerahkan pasukannya hanya untuk kepentingan seorang saja. Sebaliknya orang biasa juga sukar memasuki Kota Siang. Sebab itulah Leto Ako sengaja berangkat sendiri, Karena tekat Leto Ako itu tidak dapat dicegah, Terpaksa Tio Klo Chiampo dan lain-lain tak bisa berbuat lain. Kong Sun Yan termanggu-manggu. Biaw Siang tahu isi hatinya, Katanya dengan tertawa, Encian, Tio Klo Chiampo pasti juga takkan meluluskan kepergianmu. Muka Kong Sun Yan menjadi merah, Omelnya, Siapa bilang aku ingin pergi padahal Ia memang sedang memikirkan akan mengajukan niatnya itu kepada Tio Ksiang Hu, Hanya saja khawatir ditertawai orang. Biaw Siang berkata, Kepandaian Leto Ako sangat tinggi, Membawa pula Hian Tiat Poh Hiam, Dengan Kim Siao Hiap mereka berdua tiada tandingannya lagi, Betapapun banyak jago yang terdapat di Sejiang juga sukar mengurung mereka. Kukira Hian Cici tidak perlu khawatir. Wajah Kong Sun Yan tambah merah, Omelnya, Cis, Siapa yang khawatir? Dia toh bukan aku punya toh aku, Kau sendiri juga panggil dia toh aku. Begitulah mereka bersendagurau dengan riangnya, Walaupun begitu perasaan Kong Sun Yan tetap tertekan. Lelem Sing berangkat sendiri menghadapi bahaya ke Sejiang, Betapapun ia merasa khawatir. Malam itu Kong Sun Yan gulang-guling di tempat tidurnya tidak bisa pulas, Mendadak teringat olehnya, Aneh mengapa aku begini mengkhawatirkan dia? Jangan-jangan aku benar-benar telah menyukai leto aku tiba-tiba mengetahui rahasianya sendiri, Tanpa terasa mukanya menjadi merah. Tetapi Kong Sun Yan adalah gadis yang berani, Pikirnya, Cinta kasih antara muda mudi soal biasa, Seumpama aku menyukai leto aku juga bukan sesuatu yang memalukan. Leto aku rela menghadapi bahaya bagi teman, Kenapa aku tidak boleh menempuh bahaya bagi leto aku? Jika aku mohon secara terang-terangan mungkin Tio Klo Chiampo takkan meluluskan kepergianku. Biarlah aku berangkat secara diam-diam saja, Bila mereka mau menertawai perbuatanku, Biarkan mereka tertawa saja. Begitulah setelah mengambil keputusan, Seketika itu juga Kong Sun Yan lantas bertindak seperti apa yang dia lakukan terhadap Hang Biao Siang tempoh hari, Diam-diam ia pun menutup hiat su tidur Chiok Hekoh, Lalu melompat keluar jendela terus meninggalkan Tai Liang San. Karena berangkat tanpa persiapan, Maka Kong Sun Yan tidak membawa rangsum sedikitpun. Ia mengeluarkan. Ginkang yang tinggi terus berlari, Sampai pagi mendatang baru ia merasa perutnya lapar. Tanah pegunungan sudah tentu tiada rumah penduduk, Terpaksa ia mencari buah-buahan sekadar tangsal perut. Tapi waktu itu meski belum musim dingin, Namun di dataran tinggi barat laut hawa lebih dingin daripada musim dingin di daerah selatan. Sampai sekian lamanya tetap Kong Sun Yan tidak menemukan buah-buahan yang dapat dimakan, Bahkan binatang-binatang kecil juga tidak dijumpai. Kong Sun Yan menghela nafas, Ia pikir terpaksa harus menahan lapar sambil meneruskan perjalanan. Baru saja keluar dari hutan situ, Tiba-tiba cuaca berubah buruk, Bunga salju mulai bertebaran, Sedang dia masgul, Tiba-tiba didengarnya suara berkeriutnya roda kereta. Ia kegirangan, Ia pikir paling tidak akan dapat meminta bantuan sedikit makanan kepada penumpang kereta itu. Tapi mendadak terdengar pula suara orang membentak bengis. Cepat ia memanjat ke atas sebatang pohon besar dan memandang jauh keluar hutan sana. Tertampak dua orang berdandan seperti perwira sedang mencegat sebuah kereta keledai yang atapnya terbuka. Di atas kereta tampak ada tujuh atau delapan orang, Di antaranya seorang laki-laki tua, Selebihnya adalah kaum wanita, Semuanya membawa alat tetabuhan, Agaknya seperti serombongan pengamen. Terdengar kedua perwira itu sedang membentak, Turun, lekas turun. Siapa kalian ini, Datang dari mana dan hendak kemana? Kongsun yang terkejut ketika dari jauh melihat kedua perwira itu. Kedua orang itu terdiri dari seorang tinggi dan yang lain pendek. Yang tinggi berkepala gundul kelimis, Yang pendek di pinggangnya terselip sepasang buan keampit. Sebelumnya Kongsun yang tidak pernah melihat kedua orang ini, Tapi lantaran potongan mereka rada istimewa, Maka, begitulah segera Kongsun yang dapat menerka asal usul mereka. Maklum, sebagai putri pemimpin Angeng HWE yang termasur, Setiap tokoh Kangong kenamaan tentu dikenalnya, Tidak kenal orangnya tentu kenal namanya. Dari ayahnya, Kongsun yang pernah mendengar cerita bahwa ada seorang murid murtad Sio Lim Si bernama Peng Kiong, Serta seorang bernama Lian Sing Hao yang terkenal sebagai ahli Tiam Hiat No. 1. Kedua orang ini adalah antek Perdana Menteri T.J.O. Chin Yong yang berkuasa sekarang, Karena perbuatan mereka yang sewenang-wenang, Beberapa kali Kongsun yang bermaksud membunuh mereka, Cuma belum ada kesempatan. Maka ia berpesan pada anak perempuannya harus hati-hati Bila mana memergoki kedua orang itu di kalangan Kango. Begitulah Kongsun yang jadi mendongkol melihat kedua orang ternama itu Hendak membuat susah wanita-wanita pengamen itu, Ia pikir tak bisa tinggal diam menyaksikan kejadian itu, Tapi menurut cerita ayahnya kepandayan kedua orang itu cukup tinggi, Untuk melayani mereka mungkin harus menggunakan akal. Dalam pada itu terlihat penumpang-penumpang kereta itu sudah turun semua, Orang tadi sedang menjawab, Kami adalah rombongan Sandiwara Lokah Pan, Akan menuju ke Sejiang. Oh, ke Sejiang, kata Peng Kiong. Apa kau pemimpin rombongan? Benar, sahut si kakek dengan hormat. Entah lantaran takut atau sebab lain, Napasnya kelihatan tengah-engah. Baiklah, silakan kau istirahat dulu, Ujar Peng Kiong sambil menarik kakek itu ke samping. Waktu menarik ia sengaja memegang urat nadi si kakek untuk mencobanya. Tapi segera diketahui kakek itu sama sekali tidak memiliki Penaga dalam, Rupanya si kakek juga tidak tahu bahwa orang sengaja hendak mengujinya. Biarpun menjadi abu juga aku kenal holotoa, Pikir Peng Kiong sambil melepaskan si kakek. Orang ini tidak paham ilmu silat, Logatnya juga tidak cocok tentu dia bukan holotoa. Dalam pada itu dengan pandangan tajam, Mendadak Lian Sing Hao menuding salah seorang wanita pengamen itu dan bertanya, Siapa dia? Anak perempuanku, sahut si kakek. Apa kau ini penyanyi? Tanya pula Lian Sing Hao. Nona itu tampak malu-malu, Dengan menunduk ia menjawab pelahan, Baru belajar beberapa tahun, Suaraku kurang baik. Mendengar logat suaranya adalah logat daerah pegunungan barat laut, Sama sekali berbeda dari logat soatang holotoa dan anak perempuannya yang mereka cari, Mau tak mau Peng Kiong dan Lian Sing Hao menjadi ragu-ragu. Tapi mereka tahu pengamen-pengamen demikian mahir menyamar, Betapapun harus diteliti lagi agar tidak tertipu. Begitulah setelah mengamat-amati dengan sorot metu, Tajam, Tiba-tiba Lian Sing Hao berkata pula, Bagus benar tusuk kundemu itu, Coba kulihat. Tusuk kundai bukanlah sesuatu benda yang mengherankan, Tapi tusuk kundai perak yang dipakai nona pengamen itu memang sangat indah, Terukir seekor burung hang dan sangat hidup nampaknya. Dengan mendengus pengki yang berkata, Hektometer, Seorang wanita pengamen saja mengapa punya tusuk kundai sebagus ini? Si kakek cepat menyela dengan hormat, Tusuk kundai ini adalah emas kawin bakal mertuanya, Calon suaminya adalah, Tukang emas pada suatu perusahaan perhiasan, Tusuk kundai ini adalah buatannya sendiri. Mengapa tidak membuat tusuk kundai dalam bentuk lain dan mesti mengukir seekor burung hang tanya Lian Sing Hao? Boleh jadi sebagai lambang hang yang membawa rejeki, Sahut si kakek. Sudah tentu dari tempat persembunyiannya Kong Sun Dian tidak jelas tusuk kundai apa yang dibicarakan, Tapi tanya jawab mereka membuatnya terkejut, Pikirnya, Kiranya Jai Hang cici dia. Sungguh pintar Kero menyamarnya, Kalau tidak ada tusuk kundainya, Aku pun tidak mengenal dia. Kiranya nona pengamen itu tak lain tak bukan adalah Ho Jai Hang yang pernah hendak diculik oleh putra T.J.O. Chin Yong Ditepitai Beng Oh waktu dia mengamen bersama ayahnya dalam perjalanan mencari tunangannya, Yaitu Li Tun, Syukur waktu itu Kim Tiok Iiu dan Kiong Peng Hoan dari Angeng Hwe menolengnya dari gangguan T.J.O. Kong Chu Yang dijagoi oleh Peng Kiong dan Lian Sing Hao. Peng Kiong dan Lian Sing Hao sekarang ditugaskan oleh T.J.O. Chin Yong Mengantar kado untuk pernikahan S.W.E. Beng Hiong. Sebagai panglima yang memegang kekuasaan meliter, T.J.O. Chin Yong sengaja hendak memelitnya untuk memupuk kedudukannya supaya lebih kuat. Sebab itulah sebagai Perdana Menteri ia tidak segan-segan mengutus kedua orang kepercayaannya itu mengantar kado kepada S.W.E. Beng Hiong. Begitulah Peng Kiong dan Lian Sing Hao bertambah sanksi demi melihat tusuk kundai perak tadi. Logat suaranya tidak cocok, tapi tusuk kundai itu agaknya menyerupai lambang dari nama si nona yang hendak mereka cari itu. Setelah merenung sejenak, kemudian Lian Sing Hao bertanya pula, Untuk apa kalian menuju ke S.J.I.E. Beng Hiong. Kemonganmu, kebetulan kami juga akan menuju ke S.J.I.E. Beng Hiong. Anak perempuanmu ini boleh berangkat lebih dulu bersama kami, kata Lian Sing Hao. Keruan si kakek terkejut, cepat dia menjawab, Tetapi, dia adalah seri panggung kami, jika dia justru karena dia adalah seri panggung kalian, maka aku ingin membawanya berangkat lebih dulu dan menyuruh dia main di hadapan S.W.E. Chiang Kun agar beliau gembira dan memberi hadiah kepadanya, kata Lian Sing Hao dengan tertawa.